Harpa Iblis Jari Sakti Jilid 1. Angin menerpa bendera besar itu sehingga terdengar suara berdesah-desah, warna dasarnya biru, di atasnya ada sulaman warna-warni bergambar seekor harimau yang hidup sekali. Di bagian bawahnya ada sulaman tulisan empat huruf Tianhou Piao Kiok. Bendera itu memang tertancap di atas genteng gedung Tianhou Piao Kiok, ekspedisi harimau langit, itu. Tianhou Piao Kiok boleh dibilang merupakan ekspedisi terbesar di antara lima provinsi sebelah selatan. Barang-barang yang dikawal perusahaan ini rata-rata bernilai laksana Tianhuang Perak. Namun selama ini belum pernah terjadi kegagalan. Bukannya para golongan hitam tidak menginginkannya, tapi karena mereka tidak berani membentur majikan ekspedisi itu, si harimau langit Lu Sinkong juga istrinya, Sebonnet Niu. Si harimau langit Lu Sinkong merupakan salah satu di antara para murid orang biasa, tidak menyucikan diri menjadi pendeta, yang menonjol kepandainya. Ilmu tenaga dalam, luakang, maupun tenaga luar, guakang, yang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Umumnya, bila seseorang sudah mencapai taraf ini, dia akan memilih hidup menyucikan diri di pegunungan yang tenang atau bersemadi sehingga menjadi orang sakti. Namun Tianhou Lu Sinkong masih membuka perusahaan pengawalan di wilayah Lemcong. Watak Lu Sinkong cukup setia kawan, suka menolong yang lemah. Hanya ada sedikit penyakitnya, yakni agak serakah dan tamak terhadap kekayaan. Sebetulnya hal ini juga tidak dapat disebut penyakit. Manusia normal mana yang tidak ingin mencari harta sebanyak-banyaknya, apalagi yang telah berkeluarga? Mengandalkan nama besar Lu Sinkong, barang semahal apapun yang dikawalnya, Lu Sinkong tidak perlu turun tangan sendiri. Asal dia memerintahkan salah seorang piyawasunya lalu menancapkan bendera Tianhou Pian Kiyok di kereta kawalannya pasti tidak ada yang berani mengganggu gugat. Walaupun misalnya ada orang yang berani membentur Tianhou Lu Sinkong, atau beberapa juga dari Gobi, tapi sudah pasti mereka tidak berani mencari gara-gara dengan istrinya, Sebonet Nima ataupun para jago dari Tiam Chong Pai. Walaupun Sebonet Nima tinggal di wilayah selatan, namun pada dasarnya wanita ini adalah ketua atau Chiang Bun Jin Tiam Chong Pai di Hun Lemla juga terhitung kakak seperguruan Namelang Leng Siawing kepandainya tinggi sekali. Nama besarnya di dunia Kang Ong tidak kalah dengan nama suaminya. Oleh karena itu, kecuali berlatih ilmu silat, pekerjaan Lu Sinkong sehari-hari di rumah hanya mengajak anaknya bermain. Kadang-kadang ada beberapa sahabatnya yang datang untuk mengobrol masalah yang menyangkut dunia persilatan masa itu. Pada usia 50 tahun, Lu Sinkong baru memperoleh seorang putra yang diberi nama Luleng. Usia Luleng sekarang 12 tahun. Sejak anak itu masih bayi, pasangan suami istri Lu Sinkong sudah mencari berbagai obat-obatan yang bermanfaat bagi orang yang belajar silat agar tubuhnya menjadi kuat. Sejak Luleng berusia 8 tahun, baik Lu Sinkong maupun Sebonet Nioh sudah mulai mengajarkan kepandain yang mereka miliki. Itulah sebabnya dalam usia yang masih kecil saja, ilmu silat Luleng sudah mempunyai dasar yang cukup kuat. Bahkan mereka juga mendatangkan beberapa jago dari Gobi Pai dan Tiam Chong Pai untuk memberi petunjuk kepada putra mereka dengan harapan kelak akan menjadi manusia yang berguna. Hari itu awal musim gugur. Cuacanya cerah dan udaranya hangat. Bendera yang terpanjang di atas gedung Tianhou Piao Kiok berkibar dengan gagah. Beberapa orang pegawainya sedang melepaskan lelah di samping serambi, tiba-tiba terdengar suara beberapa orang yang bertanya. Apakah Lu Piao Tau ada di tempat? Para pegawai itu menolahkan kepalanya. Tampak beberapa kepala pelayan yang mengenakan kopiah lebar berdiri tegak di hadapan mereka. Melihat penampilannya, dapat dipastikan bahwa mereka merupakan utusan dari keluarga kaya. Pemimpin para pegawai itu tidak berani membuang waktu lama-lama, cepat-cepat dia menyaut. Ada, ada. Entah para kuang ke, kepala pelayan, sekalian ada perintah apa? Keempat orang itu tidak menjawab sepatah katapun. Mereka langsung membalikan tuhunya lalu pergi begitu saja. Pegawai-pegawai Tianhou Piao Kiok jadi heran melihatnya. Tepat pada saat itulah, seseorang yang berdandan seperti kuang ke juga, namun dengan pakaian yang jauh lebih mewah menghambur datang. Tangannya membawa sebuah kotak yang indah sekali. Harap sampaikan kepada Chong Piao tahu bahwa Chaiha ingin menemuinya kata orang itu. Sebetulnya, kalau ada langganan yang datang, para pegawai Piao Kiok itu tidak berani bersikap lancang atau gegabah. Tapi di atas kepala orang yang baru muncul itu tertempel sebuah giyok pada kopiahnya, persis seperti orang-orang sebelumnya. Sedangkan pegawai Houtian Piao Kiok masih merasa jengkel dengan sikap orang-orang tadi. Maka, dilampiaskannya kekesalan hatinya kepada orang yang baru muncul ini. Apakah Anda mempunyai barang berharga yang akan dikawal oleh perusahaan kami? Serahkan saja padaku. Apa barangnya? Kemana hendak diantarkan? Kenapa kalian diam saja? Bicaralah tanyanya dengan nada membentak. Selama dia berbicara, Kuan Ke yang perlente itu hanya tersenyum-senyum saja. Setelah ucapannya selesai, dia baru berkata pula. Mengenai ini, hamba tidak berani mengambil keputusan. Soalnya majikan hamba sudah berpesan wanti-wanti. Kotak ini harus diserahkan langsung ke tangan Chong Piao tahu. Harap Anda sudi melaporkannya ke dalam. Sebelumnya hamba ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebetulnya pegawai Piao Kiok itu masih ingin melampiaskan kejengkelannya. Namun karena pihak lawan menggunakan kero yang lunak, maka kenarahannya surut sebagian. Dia memperhatikan orang itu sekali lagi sampai agak lama, baru kemudian menyaut. Kalau kau ingin aku melaporkan kedatanganmu, setidaknya kau harus menyebutkan sebuah nama. Majikan kami dari Margaki. Kau sampaikan saja bahwa ada utusan orang Shiki yang datang, kata Kuan Ke tadi. Pegawai itu merenung sebentar. Dia sudah lama bekerja di perusahaan itu, maka boleh dibilang hampir seluruh hartawan di wilayah sekitarnya diketahuinya. Namun setelah dipikir-pikir, rasanya kok tidak ada satupun yang Margaki. Kalau menilik penampilan orang-orang ini, dapat dipastikan majikan mereka bukan golongan orang biasa. Hatinya diliputi berbagai teka-teki, akhirnya dia melangkah masuk juga ke dalam rumah. Orang yang berdandan seperti Kuan Ke itu meletakkan kotak yang dibawanya di atas pelataran serambi. Kepalanya mendongak menatap tulisan Tianhao U Piao Kiok di atas kepalanya, kemudian tertawa dingin sekilas. Tidak lama kemudian, Tianhao U Lusinkong sudah melangkah keluar diiringi pegawai tadi. Tampak wajahnya yang segar dengan jenggot yang melambai-lambai di bawah dagunya. Tampangnya berwibawa dan langkah kakinya mantap. Baru saja dia melangkah keluar, orang yang berdandan seperti Kuan Ke itu sudah menjurat dalam-dalam sebagai penghormatannya. Lu Chong Piao tahu, hamba Kiok datang menghadap. Lusinkong mengibaskan lengan bajunya. Serangkum kekuatan menahan gerakan orang itu. Si Kuan Ke mencoba mengerahkan tenaga dalam untuk mengimbangi. Masih mending kalau dia diam saja. Sekali mengadu tenaga dalam, langkah kakinya langsung terhuyung-huyung. Hampir saja dia terjungkal ke belakang. Lusinkong tersenyum simpul. Rupanya Tuan Kuan Ke ini memiliki sedikit kepandayan. Barang apakah yang hendak diserahkan ke tangan lo hau, aku yang tua, silakan utarakan langsung katanya. Wajah si Kuan Ke berubah merah padam. Hanya kotak ini, harap Chong Piao tawantarkan sendiri ke suci lo hau yakni Gouti yang tai hiap, Cuan Honsan yang bergelar kimpian, si pecu temas, sebagai hadiah. Lusinkong tertawa terkekeh-kekeh. Lo hau sudah lama lepas tangan dari profesi ini, kali ini pun tidak ada kekecualiannya. Wajah Kiok menunjukkan perasaan serba salah. Majikan kami sudah pesan Wanti-Wanti, bagaimanapun harus Lu Chong Piao tau sendiri yang mengantarnya. Lusinkong mengelus jenggotnya sambil tersenyum simpul. Mengandalkan sebuah bendera dari perusahaan kami, barang apapun pernah kami tawal sampai ke seluruh negeri ini. Kami jamin tidak akan terjadi apa-apa. Apalagi barang itu hendak diantarkan ke rumah hontai hiap, siapa pula yang begitu besar nyalinya berani merampas? Rasanya kekhawatiran majikan kalian terlalu berlebihan. Kiho ikut tersenyum. Apa yang dikatakan Lu Chong Piao tau memang benar, sahutnya sembari membalikan tubuhnya. Terdengar suara plok, plok, plok. Sebanyak tiga kali. Rupanya Kiho menepuk tangannya dengan keras. Saat itu juga, keempat kepala pelayan yang muncul pertarna Tama langsung berjalan mendatangi. Tangan masing-masing membawa sebuah nampan emas. Bagian atasnya ditutup dengan kelambu berwarna hijau. Kiho membuka kelambu-kelambu itu. Saat itu juga, Lusinkong dan beberapa pegawainya langsung terpukau. Rupanya, di atas nampan yang pertama terdapat lempengan-lempengan batu giyok berbentuk segi empat. Tebalnya kurang lebih setengah cun, warnanya hijau berkilauan. Ternyata T.O. Ucuiliok, si hijau tembus air, yang sangat langka di dunia. Di atas nampan kedua terdapat sebutir mutiara besar yang dapat bersinar terang di malam hari. Nampan ketiga berisi sebuah patung singa dari batu manau. Batunya berwarna merah marong seperti bara api. Jenis ini sangat sulit ditemukan dan yang paling istimewa justru hasil ukirannya yang hidup sekali. Bahkan setiap elai surainya dapat dihitung dengan jelas. Di atas nampan keempat terdapat seekor gaujiao kimleng, naga emas cakar lima, yang panjangnya kurang lebih delapan cun. Kalau dihitung emasnya saja, mungkin tidak lebih dari setengah kati. Namun buatannya yang sehalus itu, justru sulit dicari duanya. Mungkin pembuatannya memakan waktu delapan sampai sepuluh tahun. Belum lagi batu yang terdapat di kedua matanya. Sorotnya tajam seakan menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Sejak perusahaannya berkembang maju, Lusin Kong sendiri sudah cukup kaya raya. Dia sering membeli pajangan-pajangan yang mahal. Sedangkan dirinya juga mengenali mutu barang yang bagus. Namun benda-benda seperti yang ada di hadapannya sekarang ini, boleh dibilang baru kali ini dia melihatnya. Bahkan harganya sulit dinilai. Untuk sesaat, dia sampai berdiri terpanas sekian lamanya, akhirnya baru bertanya. Cuan Kuan Ke, ah, apa ini? Majikan kami tahu Lusong Piaw Toh sudah bosan melihat uang emas, maka sengaja mencari benda-benda langka di wilayah Lem Hai. Bila Lusong Piaw Toh diturun tangan sendiri mengantarkan kotak itu, maka seluruh barang-barang ini akan diberikan kepada Lusong Piaw Toh sebagai tanda hormat majikan kami, Sahut Kihok. Lusin Kong terkesiap. Dalam hati dia berpikir, benda-benda langka seperti ini saja diberikan kepadaku sebagai tanda penghornatan kepadaku. Kira-kira benda langka apa yang majikannya berikan kepada Hon? Tai Hiap. Karena merasa penasaran, maka dia mengajukan pertanyaan itu kepada Kihok. Sebetulnya apa yang ditanyakannya adalah hal yang wajar. Keempat benda pusaka tali merupakan benda-benda antik yang tidak ternilai harganya. Namun majikan orang Shiki itu menghadiahkannya sebagai ongkos capek lelahnya. Dapat dipastikan barang yang harus mereka kawal, lebih tidak ternilai lagi harganya. Lalu, kira-kira benda apa di dunia ini yang lebih hebat dari keempat pusaka itu? Bila Lu Chong Piao Tau berjanji akan mengantarkan sendiri barang ini, maka hamba masih ada sedikit perkataan lagi, sahut Kihok. Lu Sinkong memandang keempat benda pusaka itu, lalu perlahan-lahan diambilnya dan diperhatikan sejenak, baru kemudian diletakkan kembali. Tampaknya dia merasa berat sekali melepaskan benda-benda pusaka itu. Akhirnya dia berkata, Baiklah, Lu Hau mengawalkan permintaan majikan kalian. Sebetulnya benda apa yang terdapat dalam kotak itu? Kihok membungkukan tubuhnya. Lu Chong Piao Tau, Maafkan kelancangan hamba. Menurut majikan hamba, sebelum sampai di tempat kediaman Hontai Hiap, kotak itu tidak boleh dibuka sedikitpun juga, jadi hamba sendiri tidak tahu apa isinya. Ucapan Kihok itu tidak sesuai sama sekali dengan peraturan dunia Piao Kihok. Karena biasanya orang yang meminta pengawalnya pihak Tianhou Piao Kihok harus menerangkan dengan jelas dulu barang apa yang akan dibawa. Tidak ada aturan bahwa pihak pengawalan tidak boleh tahu apa isi kotak yang akan mereka kawal. Oleh karena itulah, Lu Sinkong berkata, kalau begitu, terpaksa rejeki ini kami tolak. Lu Chong Piao Tau, menurut majikan kami, keempat benda pusaka ini sulit dicari duanya lagi di seluruh dunia, sahut Kihok. Kata-katanya itu tepat mengenai isi hati Lu Sinkong. Untuk beberapa lama dia sampai terbungkam. Kotak itu juga sudah dipasang kertas segel. Asal Lu Chong Piao Tau berjanji tidak akan merobeknya, maka kami jamin tidak akan terjadi apa-apa sampai di tempat tujuan, kata Kihok pula. Memangnya kau kira aku ini siapa? Masa sembarangan membuka barang milik orang lain sahut Lu Sinkong dengan nada kurang senang. Betul, hamba memang lancang sekali, kata Kihok cepat. Lu Sinkong mendongakan kepalanya. Cuon Kuan Ke, siapa sebetulnya majikan kalian tanyanya? Sebelum mendapat izin dari majikan, kami tidak berani sembarangan menyebutnya, sahut Kihok. Lu Sinkong mendengus satu kali, dan dengan tiba-tiba tangannya mencengkram. Perpancarlah serangkum kekuatan yang melanda ke pergelangan tangan Kihok. Kihok mencelat mundur, tubuhnya dimiringkan sedikit, tangannya diangkat ke atas, tahu-tahu dia sudah berhasil menghindar dari serangan Lu Sinkong. Lu Chong Piau tahu. Tanda petik. Hati Lu Sinkong tercekat. Kihok menghindarkan diri yang ditunjukkan Kihok barusan menunjukkan bahwa dia orang Hoa San Pai. Bahkan kalau tidak salah dia malah salah satu jagonya. Tapi mengapa dia justru rela menjadi pelayan yang jabatannya begitu rendah? Perlu diketahui bahwa di dunia bulim banyak terdapat partai-partai persilatan. Ada pula yang merupakan ilmu warisan keluarga, namun ini tidak masuk hitungan. Sedangkan beberapa perguruan yang sudah lama terkenal, banyak pengikutnya dan ilmu-ilmunya sampai tersohor di seluruh dunia. Hanya ada beberapa, misalnya Goni Pai, Hoa San Pai, Tiam Chong Pai, Ceng Chin Pai, Butong Pai. Sedangkan masih ada beberapa yang mendirikan perguruan berdasarkan ilmu silatnya yang terkenal, seperti Pahat Kua Kiam Hoat, ilmu Pedang Pahat Kua, yang kemudian mendirikan Pahat Kua Pai, ilmu Pukulan Taci yang belakangan mendirikan Taci Pai, Huian Pai dan lain-lainnya. Dari golongan sesat juga ada yang mendirikan perguruan, namun jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar malang melintang sendirian di dunia Kang O. Di antara semua partai-partai itu, anggota murid Hoa San Pai lah yang paling banyak, bahkan Gobi Pai saja tidak sanggup menandinginya. Justru karena muridnya terlalu banyak, maka tidak seluruhnya dapat dikontrol dengan baik. Itu pula yang menyebabkan belakangan ini nama Hoa San Pai di luaran kurang baik. Meskipun demikian, tokoh-tokoh di dunia Kang O masih menaruh rasa hormat yang besar kepada ketuanya, yakni lihat Hwe Chow Su, juga 12 tongcu perguruan itu. Barusan Lu Sinkong melancarkan sebuah serangan. Yang mana dapat dilakukan dengan mudah oleh Ki Ho, bahkan gerakan yang dikerahkan tadi bukan lain daripada sutkut Kang, ilmu menyusutkan tulang, dari Hoa San Pai. Sedangkan ilmu yang satu ini hanya dipelajari oleh murid tingkat tinggi dari perguruan itu. Dengan demikian Lu Sinkong bisa menduga bahwa Ki Ho merupakan salah satu dari 12 tongcu Hoa San Pai. Maka Lu Sinkong segera tersenyum, rupanya lihat Hwe Chow Su yang memerintahkan Anda datang kemari katanya. Dia tahu, ke-12 tongcu Hoa San Pai mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia bulim. Tidak mungkin mereka sudir nerendahkan diri menjadi pelayan orang. Itulah sebabnya Lu Sinkong langsung menduga bahwa semua ini merupakan sandiwara yang diatur oleh lihat Hwe Chow Su. Begitu kedoknya terbuka, mimik wajah Ki Ho agak berubah, namun dalam sekejap saja sudah pulih kembali seperti biasa. Ternyata pandangan Mace Lu Chong Pio Tau tajam sekali. Sekali melihat saja langsung mengetahui bahwa hamba pernah belajar silat beberapa hari di Hoa San Pai. Tapi hamba bukan anak murid perguruan itu. Majikan hamba Siki, bukan lihat Hwe Chow Su, sahutnya. Lu Sinkong tertegun. Dalam hati dia sadar bahwa ilmu Sud Kut Keng merupakan ilmu rahasia Hoa San Pai. Kalau bukan murid tingkat tinggi, pasti tidak boleh mempelajari ilmu ini. Sedangkan Ki Ho tidak mengakui dirinya sebagai jago Hoa San Pai. Maka urusan ini benar-benar mencurigakan. Kemungkinan dibalik semua ini terdapat apa-apa yang akan membawa ketidakberuntungan bagi dirinya, maka dia berkata dengan nada dingin. Chuan Kuan Ke. Tanda petik. Baru saja dia menyebut panggilan itu, Ki Ho seperti sengaja atau mungkin juga tidak, menggeser kakinya sedikit. Keempat pelayan yang lainnya juga ikut bergerak. Seketika empat macam benda pusaka di atas nampan bertambah berkilauan cahayanya tersorot oleh matahari, sehingga pandangan match Lu Sinkong semakin berkunang-kunang melihatnya. Lu Sinkong semakin tidak sanggup menahan pesona yang ditimbulkan benda-benda pusaka itu. Maka, setelah merenung sejenak, dia berkata. Dari sini ke Suceo hanya membutuhkan perjalanan selama 7-8 hari. Kepandaian Chuan sudah begitu tinggi, apalagi majikannya. Tapi mengapa tidak mengantarkan sendiri barang-barang itu malah menyerahkannya kepada kami? Apakah kalian sudah punya bayangan bahwa dalam perjalanan akan ada orang yang memberikan kesulitan? Ki Ho menarik nafas panjang. Lu Chong Piao Tau memang pandai menerka. Dari sini ke Suceo, kemungkinan memang ada sedikit masalah. Majikan kami bukannya takut, tapi di antara orang-orang yang akan mendatangkan kesulitan itu, ada seorang di antaranya yang tidak ingin ditemui oleh majikan kami. Itulah sebabnya kami terpaksa merepotkan Lu Chong Piao Tau agar kota ini dapat lancar sampai di tujuannya. Lu Sinkong merenung sebentar. Mengandalkan nama besarnya di dunia Kang O, siapa yang berani merampas barang yang dikawalnya sendiri? Seandainya ada orang yang mempunyai niat itu, apakah golok cehuntunya mudah dilawan begitu saja? Setelah berpikir panjang lebar, dia yakin tidak akan gagal, maka dia berkata, Baiklah, kau serahkan saja kotak itu kepadaku, besok juga aku langsung berangkat. Kihok menjatuhkan dirinya berlutut. Hamba sungguh beruntung, kali ini terpaksa mengandalkan Lu Chong Piao Tau. Dia mengibaskan tangannya. Keempat pelayan yang menyertainya segera meletakkan empat nampan emas itu di atas lantai serambi dengan hati-hati, setelah itu mereka langsung mengundurkan diri. Setelah orang-orang itu keluar dari pintu gembangnya, Lu Sinkong menurunkan perintah kepada salah seorang pegawainya. Chin Piao Tau, kau ikuti kelima orang itu, hati-hati, jangan sampai mereka tahu. Kita harus selidiki sampai jelas, siapa sebetulnya orang-orang itu. Chin Piao Tau merupakan salah seorang pegawainya yang paling banyak akal. Maka, Lu Sinkong berani mempercayakan urusan sepenting ini ke tangannya. Orang itu segera mengiakan, dan tanpa banyak tanya dia langsung berjalan keluar. Sementara itu, Lu Sinkong mengangkat keempat benda pusaka itu, kemudian dia meletakkannya kembali. Perbuatannya itu diulangi sampai berkali-kali, seakan-akan dia merasa berat sekali melepaskannya. Setelah puas memainkannya, dikumpulkannya keempat benda itu dalam sebuah nampan lalu dibawanya masuk ke dalam. Baru sampai di depan koridor panjang, tampak sesosok bayangan panjang menyelinap keluar. Tubuh wanita itu, kurus sekali. Dialah istri Lu Sinkong yang bernama Sebonet Niu. Raut wajahnya mirip kuda, alisnya tebal, tampangnya menakutkan. Sekali lihat saja dapat dipastikan bahwa watak orang ini beringas sekali. Ketika melihat Sebonet Niu, Lu Sinkong segera berkata, Hujin, aku justru ingin menemuimu. Mana Lengji? Begitu melirik saja Sebonet Niu sudah melihat empat macam benda pusaka yang dibawa Lu Sinkong. Tanpa dapat ditahan lagi dia terkejut. Sebonet Niu mau terlahir di salah satu keluarga kaya di Hunlem. Kakeknya merupakan bendahara kerajaan Thaili. Ketika kerajaan itu musnah, di mana adanya harta kekayaan kerajaan itu, boleh dibilang tidak ada seorang pun yang tahu. Sebetulnya semua sudah ditelan oleh kakeknya sendiri. Bayangkan saja berapa banyaknya harta kekayaan yang dimiliki seorang raja. Itulah sebabnya pandangan Sebonet Niu mau juga lebih tinggi dari orang biasa. Emas permata yang sering dibeli suaminya, kenyataannya tidak ada satupun yang dipandang sebelah mata olehnya. Sekarang gak melihat keempat benda pusaka itu, hatinya terkejut setengah mati. Kemudian tanpa sadar dia bertanya, Sinkong, dari mana kau memperoleh keempat macam benda ini? Melihat istrinya juga terpesona melihat empat macam benda itu, Lu Sinkong sadar bahwa benda-benda ini memang bukan pusaka biasa. Hatinya semakin bangga. Dia langsung menceritakan kedatangan Kiho Barusan serta amanat yang dibawanya. Dan sini ke Suceo, paling-paling hanya 7-8 hari. Sedangkan orang yang harus diserahi kotak itu justru si pecut emas Honsan. Aku rasa, walaupun mungkin ada yang cail di perjalanan, tapi tentunya bukan masalah yang perlu dikhawatirkan, katanya kemudian. Mimik wajah sebonet Nimar menunjukkan perasaan ragu-ragu. Maka, setelah merenung agak lama, barulah dia menyaut. Aku rasa urusannya tidak sesederhana itu. Seandainya dapat sampai ditujuan dengan mudah, Mengapa orang Shiki itu harus mengeluarkan imbalan sebesar ini? Aku khawatir empat macam benda pusaka ini bisa mendatangkan bencana besar bagaimu. Lu Sinkong tertawa terbahak-bahak. Hujin, rasanya kecurigaanmu ini agak berlebihan. Kalau bukan orang itu yang menginginkan agar aku turun tangan sendiri, belum tentu dia sudi memberikan imbalan sehebat ini. Asal aku tancapkan sebuah benda ratian HOU Piao Kiok, jangan kata baru Suce OU, seluruh dunia pun dapat ku jelajahi tanpa rintangan. Sebonet Nimar menjulurkan tangannya. Sini, biar kulihat sebentar kotak itu katanya. Lu Sinkong melemparkan kotak yang harus diantarnya. Sebonet Nimar menyambutnya dengan tenang, lalu menimbang-nimbangnya dan memperhatikannya sejenak. Kotak itu tidak berat, dan bentuknya biasa-biasa saja, sama sekali tak ada keistimewaannya. Hanya saja di bagian atas kotak itu sudah disegel dengan selembar kertas. Kecuali tercantum tanggal dan bulan, di atas kertas itu tidak ada tulisan apa-apa lagi. Sebonet Nimar membolak-balikan kotak itu dan diperiksanya dengan teliti. Mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya yang luas di dunia Kang O, ternyata dia juga tidak menemukan apapun yang janggal. Sembari berbicara, kaki mereka terus melangkah. Saat itu mereka sudah sampai di taman kecil dalam rumah. Sebonet Nimar meletakkan kotak itu di atas meja lalu berkata dengan mimik serius. Sinkong, aku yakin dibalik semua ini pasti ada intrik yang mencurigakan. Kalau menurut pendapatku, sebaiknya kita buka saja kotak ini untuk melihat apa isi di dalamnya. Lu Sinkong tertegun. Hujin, mungkin, usulmu itu kurang baik. Sebonet Nimar tertawa dingin. Di dunia ini mana ada aturan seperti ini? Minta barangnya dikawal tapi tidak boleh tahu isinya. Kalau menurut aturan memang tidak sesuai, tapi mungkin saja isi kotak itu merupakan rahasia dunia bulim atau sejenis rumput obat yang langka. Bila urusan ini sampai tersebar luas, pasti akan menjadi bahan rebutan serta menimbulkan pertikaian. Maka dari itu orang Shiki itu memilih merahasiakannya, kata Lu Sinkong. Sebonet Nio merenung sejenak. Apa yang kau katakan memang ada benarnya juga. Kalau kau sudah mengambil keputusan untuk tidak membuka kotak ini, bagaimana kalau aku mengiringi kepergianmu ke Suceo kali ini? Lu Sinkong gembira sekali mendengar ucapan itu. Bila Hujain bersedia menemaniku, aku berani menjamin. Tugas ini pasti berhasil dengan baik. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan pula. Tapi, kalau kita pergi berdua-duaan, Leng Ji ditinggal sendirian di rumah, siapa yang akan mengurusnya nanti? Sebonet Nimao tertawa. Memangnya kita tidak bisa menjaganya? Lagi pula, sudah waktunya anak kita keluar melihat-lihat. Apa yang dikatakan Hujain tepat sekali, dia langsung berteriak, Leng Ji, Leng Ji. Belum lagi suara panggilannya sirap, terdengarlah langkah kaki mendatangi. Dari arah pintu menghambur seorang bocah berusia kurang lebih 13 tahun. Alisnya tebal, bentuk matanya indah, wajahnya bersih. Dia berhenti tepat di depan pintu sambil bertanya. Ayah, ibu, ada apa kalian memanggilku? Bocah itu memang luleng, anak tunggal lulusin kong. Laki-laki itu memang suka harta, tapi putranya ini justru buah hati yang lebih disayangi melebih nyawanya sendiri. Dia langsung membungkukan tubuhnya untuk merangkul anak itu. Leng Ji, besok aku dan ibumu akan pergi ke Suce Owu. Kami ingin mengajakmu, bagaimana menurut pendapatmu? Luleng bertepuk tangan sambil bersorak gembira. Bagus. Aku senang keluar jalan-jalan sebonet niu. Tertawa. Leng Ji, kau anggap kita berjalan-jalan? Kemungkinan ada lawan yang tangguh menanti kita di sana, katanya. Sepasang mata luleng yang bening mengerling ke sana kemari. Aku tidak takut. Kalau ketemu lawan, pukul saja. Lusin kong dan sebonet ni mau tertawa. Usia anaknya masih kecil tapi sudah bisa menunjukkan kegagahannya. Tentu saja hati mereka senang sekali mempunyai anak seperti dia. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara ramai, rasanya ada beberapa orang yang berseru dengan suara lantang. Cepat panggil Chong Piao tahu ada pula orang lain yang berteriak. Yang penting menolong orang dulu terdengar seorang lainnya berteriak. Apa kau tidak punya mata? Memangnya orang ini masih bisa tertolong? Untuk sesaat, suasana menjadi bising sekali. Lagi pula sayup-sayup terdengar langkah kaki mereka semakin lama semakin dekat dengan taman bunga itu. Hati lusin kong tertegun. Entah apa yang telah terjadi. Tangannya menumpu pada tiang pilar, dan dia langsung berdiri. Wajah sebonet ni mau juga mulai berubah. Digenggamnya tangan luleng erat-erat. Jangan sampai bocah itu sembarangan keluyuran. Tepat pada saat itu, dari luar pintu terdengar seseorang bertanya. Apakah Chong Piao tahu ada di tempat ada apa? Tanya lusin kong cepat. Berak. Pintu taman itu terbuka seketika. Dari luar menyeruduk masuk tujuh delapan belasan orang yang terdiri dan para pegawai perusahaan ekspedisi itu. Dua di antaranya merupakan Piao Tau tua. Mereka melangkah. Masuk. Tubuh keduanya penuh dengan bercak darah, sebab mereka sedang membimbing seseorang yang tubuhnya penuh luka. Kalau mengatakan orang yang mereka papah itu seorang manusia darah, rasanya kiasan itu memang tepat sekali. Dari atas kepala sampai ke ujung kaki orang itu memang bergelimang darah segar. Melihat keadaan itu, lusin kong juga terkejut setengah mati. Jangan ribut bentaknya. Dalam sekejap mata, suasana dalam taman itu menjadi hening. Lusin kong memperhatikan manusia darah itu, dan lagi-lagi hatinya terkesiap. Ah! Bukankah ini Chin Piao Tau? Memang benar, orang yang bergelimangan darah itu memang Chin Piao Tau yang ditugaskan lusin kong untuk mengikuti jejak kelima orang kepala pelayan keluarga ki. Terdengar seseorang menyaut. Memang Chin Piao Tau? Lusin kong segera menghampiri lalu perlahan-lahan mendengarkan wajah Chin Piao Tau. Tampak dari atas kepala sampai ujung kaki orang itu penuh dengan lobang luka. Tampaknya luka yang diderita orang itu parah sekali. Sudah barang tentu, dengan luka sehebat itu, Chin Piao Tau tidak bisa berjalan sendiri. Dalam waktu bersamaan, sebonet Nio juga melihat kejadian ini. Siapa yang mengantarnya pulang tanya wanita itu. Salah seorang pegawainya menyaut. Sebuah kereta yang mewah sekali. Begitu sampai di depan pintu, terdengar suara buk. Tubuh Chin Piao Tau terlempar keluar. Kami segera berhamburan keluar untuk melihatnya, tapi kereta itu sudah tidak termpak lagi. Sebonet Nio melirik sekilas kepada Lusin Kong, lalu bergerak maju selangkah. Kedua jari telunjuk dan tengahnya menjulur ke depan lalu perlahan-lahan menotok jalan darah Pekciok Hiatnya Chin Piao Tau. Jalan darah Pekciok Hiat merupakan salah satu di antara delapan urat darah terpenting di tubuh manusia. Luka yang dialami Chin Piao Tau sudah terlampau parah. Tapi bila jalan darah Pekciok Hiatnya ditotok, getarannya dapat membuat orang sadar kembali. Sebonet Nio langsung membentak. Chin Piao Tau, siapa yang mencelakaimu? Cepat katakan agar kami bisa membalas dendamu. Chin Piao Tau mendongakan kepalanya, kemudian dengan suara lemah dia berkata, Lu, Chong Piao Tau, aku sungguh, tidak, merun, tung, kau, tidak, bo, leh, tanda petik. Baru berkata sampai di situ, kepalanya sudah terkulai. Tidak boleh apa tanya Lu Sin Kong cepat. Namun Chin Piao Tau untuk selamanya tidak bisa bersuara lagi. Orang-orang yang melihatnya, tanpa sadar mengeluarkan seruan terkejut, sebab di dalam Tian HOU Piao Kiyok, masalah seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Sin Kong berusaha menenangkan hatinya, kalian keluar. Para pegawainya segera berjalan keluar. Begitu sampai di luar, mereka berkasak kusuk membicarakan urusan itu. Ada pula beberapa di antaranya yang menduga-duga hal ini merupakan hal yang wajar. Setelah semua orang keluar, Lu Sin Kong baru meletakkan jenazah Chin Piao Tau lurus ke atas tanah. Brett, dikoyaknya sebagian baju jenazah itu lalu digunakannya untuk membersihkan noda darah di wajahnya. Setelah itu dia baru memperhatikan wajah pegawainya itu, dan kembali dia diguncang rasa terkejut. Rupanya mimik wajah Chin Piao Tau menunjukkan rasa gentar yang begitu hebatnya sehingga untuk selamanya tidak pernah terlihat oleh Lu Sin Kong. Mimik seperti itu juga tidak pernah terlihat pada manusia umumnya. Melihat keadaan ini, Lu Sin Kong tahu bahwa sebelum ajal atau sebelum jatuh pingsan, Chin Piao Tau pasti menghadapi suatu situasi yang membuatnya ketakutan sampai titik puncaknya. Itulah sebabnya dia mati dengan membawa mimik wajah seperti itu. Bisa jadi juga, rasa takut yang hebat itulah yang membuatnya pingsan. Dalam keadaan tidak sadar, barulah pihak lawan membuat sekian banyak luka di tubuhnya. Lu Sin Kong tersadar seketika bahwa urusan yang dihadapinya kali ini bukanlah urusan setelai lagi seperti dugaan sebelumnya. Lagi pula, misteri seperti ini baru pertama kali terjadi di dunia bulim. Sampai cukup lama dia memperhatikan mimik wajah Chin Piao Tau, akhirnya dia berdiri kembali sambil berkata, Hu Jin, kira-kira apa yang terjadi? Apakah kau mempunyai sedikit dugaan? Pada saat itu mimik wajah sebonet Nio sendiri juga. Sungguh tidak sedap dipandang. Biar bagaimana, mimik wajah yang diperlihatkannya bukanlah mimik ketakutan, tapi gusar. Sebelum mati dia mengatakan bahwa dirinya sungguh tidak beruntung, apakah kau menugaskannya melakukan sesuatu? Tanya wanita ini. Lu Sin Kong menganggukan kepalanya. Setelah orang bernama Ki Ho pergi bersama keempat kepala pelayan lainnya, aku menugaskan Chin Piao Tau mengikuti kelima orang itu. Aku ingin tahu asal-usul mereka, sahutnya. Kemungkinan dia sudah berhasil mengetahui asal-usul mereka. Sayangnya dia tidak sempat mengatakannya, malah mati terbunuh. Bisa jadi asal-usul orang-orang itu untuk selamanya akan menjadi sebuah misteri, kata sebonet Nio. Sejak tadi Luleng berdiri di samping ibunya. Semua kejadian itu dilihatnya dengan jelas, namun mimik wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Malah tiba-tiba dia bertanya. Ma, kalian menyebut orang-orang itu, siapa sebetulnya mereka? Dan bagaimana kita membalaskan kematian Chin Piao Tau? Sebonet Nio mau tertawa getir, di elusnya kepala Luleng. Nak, kau masih terlalu kecil, jangan ikut camput urusan. Orang tua, sepasang mata Luleng mengerling ke sana kemari, seakan-akan ada sesuatu yang ingin dikatakannya namun tidak jadi. Diam-diam dia menganggukan kepalanya seperti telah mengambil sebuah keputusan yang mantap. Ma, aku takut melihat orang mati, aku ingin keluar saja, katanya kemudian. Sebonet Nio mau tidak melarang. Jangan sembelarangan keluyuran pesannya. Luleng menganggukan kepalanya, dan langsung berjalan keluar. Sejak Luleng lahir, kedua suami istri Lusinkong dan Sebonet Nio memang sangat sayang terhadap anak mereka yang semata wayang itu. Pada mulanya, orang tua yang terlalu menyayangi anaknya, maka untuk selamanya anak itu akan dianggap sebagai balita saja. Walaupun usia Luleng belum 13 tahun, namun sejak kecil dia sudah belajar silat, tenaga dalamnya juga sudah mempunyai dasar yang cukup kuat. Sudah barang tentunya linya juga lebih besar daripada anak-anak biasa. Dapat dipastikan bukan bocah kecil seperti anggapan orang tuanya. Dia juga tidak mungkin takut melihat Maya Chin Piao tahu, hanya alasannya saja agar diizinkan keluar. Begitu keluar dari taman bunga, dia segera kembali ke kamarnya sendiri. Dia melonjak ke atas untuk mengambil sebilah golok yang dipesan oleh ayahnya sendiri. Golok itu serupa dengan golok Che Hun Tzu yang digunakan oleh ayahnya, hanya miliknya lebih pendek beberapa cilok. Setelah berhasil mengambil golok itu, Luleng berjalan keluar kembali. Dia menuju ruang depan tempat para pegawai ayahnya sedang berkumpul. Keadaan di sana ramai sekali, rupanya mereka masih membicarakan kejadian yang menimpa Chin Piao tahu. Luleng mendengarkan dari samping. Tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Setelah mendengarkan sejenak, boleh dibilang sebagian besar dari persoalan itu. Sudah dipahaminya. Malah dia berhasil mendengar bahwa kereta yang membawa tubuh Chin Piao tahu tadi, setelah melemparnya keluar langsung melaju lagi ke arah barat. Luleng tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Ditekan-tekannya gagang goloknya itu, lain tanpa bimbang sama sekali, dia langsung menuju ke arah barat. Dalam hati dia sudah bertekad, bagaimanapun harus menyelidiki asal-lusul orang-orang itu, dan harus berhasil mengejar kereta mewah tadi. Lusin Kong dan Sebonet Nyo berdua sama sekali tidak menduga, bahwa dalam usianya yang masih begitu kecil, Luleng bisa mengambil keputusan begitu nekat. Mereka mengira sekeluarnya dari taman bunga itu, puteranya pasti pergi bermain-main sendiri. Mereka juga tidak menaruh perhatian sedikitpun. Setelah anaknya keluar, tangan Lusin Kong menghantam ke depan, berak. Pintu taman itu tertutup seketika. Kemudian terdengar dia berkata, Hujin, kalau kau mengatakan Chin Piao Toh sudah berhasil menyelidik asal-lusul orang-orang itu, kemungkinannya ada saja. Tapi sebelum kematiannya, berulang kali dia mengatakan tidak boleh. Kira-kira apa maksud perkataannya itu? Perlahan-lahan Sebonet Nyo menarik nafas panjang. Kata-katanya memang sulit dijelaskan. Bisa jadi dia. Menyuruhmu jangan menerima langganan kali ini, atau kau tidak boleh berangkat ke Suce Owu. Lusin Kong tertegun. Kenapa? Kalau kau tanya kenapa, mungkin hanya Chin Piao tahu. Yang tahu apa alasannya. Sayangnya dia sudah mati. Sinkong, urusannya sudah sedalam ini. Bagaimanapun aku harus membuka kotak itu, sahut Sebonet Nyo. Lusin Kong memperlihatkan kebimbangan, karena mengikuti orang bernama Kihok itulah maka Chin Piao Toh menemui kematiannya dengan kerok yang begitu mengenaskan. Hal ini membuktikan bahwa Kihok pasti bukan manusia baik-baik. Tanda petik. Baru berkata sampai di sini, tiba-tiba Sebonet Nyo bertanya. Kau mengatakan bahwa Kihok bisa mengerahkan ilmu Sudkut Keng dari Hoasan Pai, bagaimana rupa orang itu? Kalau tahu rupanya saja apa gunanya? Anak murid Hoasan Pai begitu banyak, kemana kita harus mencari orang itu? Sebonet Nyo menyahut dengan nada dingin. Bagaimana kau ini? Di dalam perguruan Hoasan Pai, kecuali lihat Hwe Chow Su dan 12 Tong Chu-nya, memangnya ada orang ke-14 yang bisa memainkan ilmu Sudkut Keng. Dulu, Su Ceo dari Tiam Chong Pai pernah mengajakku ke Hoasan Pai untuk mengunjungi lihat Hwe Chow Su. Ketika itu ke-12 Tong Chu-nya juga keluar menyambut kami. Bila kau menyebut rupa orang itu, mungkin aku bisa mengingatnya kembali. Kapan kejadiannya tanya Lusin Keng? Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Kalau begitu, tidak cocok. Usia Kihok rasanya belum sampai 40 tahun, sahut Lusin Kong. Mimik wajah Sebonet Nyo menunjukkan perasaan. Bingung. Sampai lama dia tidak berkata-kata. Tiba-tiba dia menjulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu. Hujin, kalau kita bisa menahan diri untuk tidak membuka kotak itu, lebih baik kita jangan membukanya. Aku pernah berjanji kepada Kihok bahwa aku tidak akan membuka segelnya sampai di Su Ceo, kata Lusin Kong. Sebonet Nyo mau tertawa dingin. Sinkong, bila seseorang memasang perangkap, apakah kau akan menjebloskan diri begitu saja sembari berbicara dia mengambil cawan berisi air teh lalu disiramkan ke atas kertas segel itu. Tidak lama kemudian, kertas segel di atas kotak itu telah basah semuanya oleh air teh. Dengan hati-hati Sebonet Nyo melepaskannya. Walaupun adatnya ini agak berangasan tapi dalam mengambil tindakan dia selalu waspada. Ketika dia berhasil melepaskan segelannya, ternyata kertas itu tidak koyak sedikit pun juga. Setelah itu dia membuka besi kecil yang mengait di kotak kayu itu lalu membukanya. Sepasang suami istri itu sarna sama melongokan kepalanya ke dalam kotak. Namun hanya beberapa detik mereka serentak mengangkat kepalanya dan menunjukkan mimik keheranan. Ternyata kotak itu kosong melompong, tidak ada apa-apanya sama sekali. Orang itu sudah memberikan imbalan begitu besar, bahkan memutuskan harus Lu Sinkong yang mengantar kotak itu sendiri, tapi ternyata barang yang harus diantar hanya berupa sebuah kotak kosong. Seandainya mengatakan urusan ini hanya lelucon yang disengaja oleh orang iseng, memang agak mirip. Namun, Chin Piao Toh sudah mati dengan kera yang mengenaskan. Maka, dapat dipastikan urusan ini bukan lelucon belaka. Sebunit Mioh cepat-cepat merapatkan kembali kotak itu lalu memasang kertas segelnya dengan rapi. Sepasang suami istri itu tertegun untuk sekian lama. Perasaan Lu Sinkong sudah tidak terkatakan gundahnya. Hujin, apakah kita tetap berangkat ke Suceo atau tidak tanyanya kepada seng istri? Tentu saja kita harus pergi, sebab kalau kita tidak jadi pergi, bukankah kita akan dipandang hina oleh orang sahut sebonet Mioh dengan nada dingin? Lu Sinkong tertawa getir. Seandainya kita menempuh perjalanan sejauh ribuan li untuk mengantarkan sebuah kotak kosong kepada si pecut emas Houn San, lalu urusan ini tersebar di dunia Kang O, bukankah akan menjadi bahan tertawaan yang sebelumnya belum pernah ada katanya? Kotak kayunya memang kosong, tapi di dalamnya pasti mengandung rahasia yang tidak diketahui orang lain. Mungkin kalau si pecut emas Houn San melihatnya, dia akan mengerti seketika. Yang penting dalam perjalanan kita harus meningkatkan kewaspadaan. Lu Sinkong merenung sebentar. Apa yang kau katakan ada benarnya juga? Walaupun perjalanan kita nanti tidak terlalu jauh, tapi mungkin saja kita akan berhadapan dengan lawan. Hal ini sudah bisa kita duga. Saat itu, kita berdua harus mengerahkan segenap kemampuan untuk menghadapi musuh. Usia Leng Ji masih kecil, sebaiknya kita jangan mengajak dia dalam perjalanan ini. Kalau kita tidak mengajaknya, kemungkinan kita akan mati ketika berhadapan dengan musuh tangguh. Bukankah kita tidak sempat meninggalkan pesan apapun kepadanya sahut sebonet Niu? O-O-D-W-O-O-O. Mendengar kata-kata istrinya, Lu Sinkong tertegun. Dia tahu sekali bahwa selama ini istrinya selalu memandang tinggi diri sendiri. Lagi pula, selama ini, baik sendiri ataupun bergabung dengannya, entah sudah berapa banyak lawan yang mereka hadapi. Namun selama ini pula, dia belum pernah mendengar sebonet Niu-Mar mengucapkan kata-kata yang demikian putus asa, padahal perang belum lagi dimulai. Oleh karena itu Lu Sinkong terbungkam sampai sekian lama. Hujin, menurut perkiraanmu, kepergian kita kali ini akan menghadapi lawan seperti apa tanyanya kemudian. Sebonet Niu berpikir cukup lama. Sulit untuk menerkanya. Beberapa tahun belakangan ini, dunia bulim tenang tentram, bahkan gembong-gembong iblis yang dulunya banyak menimbulkan keonaran, akhir-akhir ini malah memilih menyepi di tempat terpencil. Seandainya kotak kosong ini akan membawa dampak besar bagi dunia bulim, mungkin ada sekelompok orang yang merencanakannya secara diam-diam. Atau dengan kata lain, mereka bergerak secara gelap. Lebih baik kita terka dulu, siapa kira-kira majikan orang yang bernama Ki-Hok itu. Lu Sinkong berjalan mondar-mandir sembari menggendong kedua tangannya. Dia juga menundukkan kepalanya untuk melirik ke arah jenazah Chin Piao Tau. Melihat mimik wajah jenazah yang ketakutan, Lu Sinkong sendiri berpikir-pikir dengan tidak habis mengerti, kira-kira apa yang dilihatnya sebelum ajal? Matanya mengedar, sekonyong-konyong dia melihat sepasang tangan Chin Piao Tau mengepal dengan erat. Di antara jari tangan kanannya seakan ada sesuatu yang tersembul keluar. Hu Jin, coba kau lihat, benda apa yang tergenggam di tangan Chin Piao Tau katanya cepat. Sebunet ni mau juga merasa heran. Chin Piao Tau paling banyak akalnya. Mungkin ketika terluka berat, dia sempat menggenggam sesuatu dalam tangannya sebagai tanda untuk kita. Kedua orang itu segera mengerahkan tenaganya untuk membuka kepalan tangan Chin Piao Tau. Setelah berhasil, ternyata mereka melihat jari tangan orang itu mengepal secari kain berwarna ungu. Keduanya langsung merentangkan lipatan kain itu. Dapat dipastikan secari kain itu terkoyak dari pakaian seseorang. Lu Sinkong semakin heran. Airh, orang bernama Kiho beserta keempat pelayan lainnya tidak ada yang mengenakan pakaian ungu. Kalau melihat keadaan ini, urusannya semakin lama semakin rumit. Kita tinggal di wilayah Lemcong, tapi tidak sadar bahwa di wilayah ini kedatangan orang-orang sakti. Sinkong, masalahnya penuh dengan teka teki, kita tidak perlu asal tebak. Malam ini juga kita berkemas, besok pagi-pagi kita berangkat, kata sebonet niu. Dengan hati-hati Lu Sinkong mengangkat kotak kayu itu lalu melangkah keluar. Bersama-sama dengan sebonet niu, keduanya menuju sebuah gunung-gunungan yang terdapat di taman belakang rumah. Mereka sampai di sisi gunung-gunungan itu. Keduanya mengedarkan pandangan kesekeliling, tapi tidak tampak bayangan seorang pun. Gunung-gunungan itu dibangun di sudut taman, dengan memunggungi dinding rumah, jadi tidak menarik perhatian sama sekali. Di bagian depannya juga dipenuhi tumbuhan yang lebat, maka siapapun yang melihatnya, pasti menganggapnya sebagai dekorasi dalam taman itu. Hanya Lu Sinkong dan sebonet niu yang tahu betapa pentingnya gunung-gunungan itu. Secara berturut-turut keduanya menyusup ke dalam sebuah goa yang terdapat di balik tertumbuhan yang lebat. Baru masuk sedikit, mereka harus melalui tiga kelokan. Setelah itu tubuh mereka baru bisa ditegakkan. Keadaan di dalam goa itu gelap sekali. Walaupun di siang hari ada sedikit cahaya matahari yang menyorot masuk lewat celah-celah batu, namun keadaannya masih remang-remang. Sedangkan hawa di dalamnya lembab sekali sehingga terendus bau pengap. Mereka sampai di ujung kelokan ketiga. Keduanya baru saja menegakkan tubuh, tiba-tiba terdengar sebonet niu mengeluarkan seruan naik. Sinkong, apakah beberapa hari terakhir ini kau datang ke sini? Tanyanya kemudian. Tidak pernah. Kecuali empat hari yang lalu ketika kita bersama-sama masuk ke sini, aku tidak pernah datang lagi, sahut lu Sinkong. Sebonet ni mar mengendus dingin. Ternyata keandahan ini terus berentet, tapi kita berdua justru seperti katak dalam tempurung yang tidak tahu apa-apa. Tempat ini sudah diketahui orang, bahkan ada yang pernah masuk ke sini. Lu Sinkong terkejut setengah mati. Hujin, bagaimana kau bisa tahu? Tanyanya cepat. Sebonet ni mar menunjuk ke arah dinding gua wa. Coba kau lihat, di sini ada sebuah cap telapak tangan. Beberapa hari yang lalu ketika kita masuk ke sini, tanda ini belum ada. Lu Sinkong mendongakan kepalanya. Ternyata di hadapannya, yakni di dinding yang permukaannya rapta namun banyak ditumbuhi lumut, dengan jelas tertera sebuah cap telapak tangan. Tempat yang ada cap tangannya sudah tidak berlumut lagi. Hal ini membuktikan bahwa cap tangan itu dibuat dengan tenaga yang kuat sekali. Dengan penasaran Lu Sinkong berkata, Rupanya memang ada orang yang menyusup ke sini. Sebaiknya kita segera memeriksa, apakah ada sesuatu yang berkurang? Ternyata di dalam gunung-gunungan ini, Lu Sinkong menyuruh dua orang ahli untuk membangun gudang penyimpanan barang. Di dalam gudang itu tersimpan berbagai emas, permata, barang-barang antik yang dikoleksinya selama belasan tahun belakangan ini. Mereka berdua masuk ke tempat ini, tujuannya adalah menyimpan keempat benda pusaka yang dihadiahkan majikan Kihok. Sedangkan gudang penyimpanan ini, kecuali suami istri Lu Sinkong sendiri, karena usia Lueng masih kecil, mereka tidak pernah memberitahukannya. Boleh dibilang selain kedua arsitek dari Tibet yang membangunnya, maka tidak ada pihak lain yang mengetahuinya. Sekarang mereka melihat di dinding goanya ada tanda cap tangan, berarti. Sudah pernah ada orang yang masuk ke situ, bagaimana Lu Sinkong tidak menjadi tercekat hatinya. Sekali lagi sebonet Nima mendengus dingin. Kau hanya mementingkan benda-benda rongsokanmu itu, mana sempat melihat cap telapak tangan ini sindirnya. Sebonet Nio memang telahir di keluarga berada. Sejak dia kecil, intan permata ataupun batu-batuan berharga lainnya menjadi mainannya sehari-hari. Maka, terhadap watak Lu Sinkong yang gila harta, sudah sejak lama dia merasa tidak puas. Namun karena kasih sayangnya terhadap suami, selama ini dia mendiamkan saja. Sekarang timbul masalah seperti ini, maka tanpa dapat menahan diri lagi, dia mencetuskan rasa tidak senangnya. Mendengar sindiran istrinya, Lu Sinkong segera memperhatikan tanda telapak tangan itu dengan seksama. Begitu melihat sebentar, dia langsung menemukan sesuatu yang janggal. Rupanya tanda telapak tangan itu berbeda dengan telapak tangan orang pada umurnya. Pada sisi jari jempolnya terdapat sebuah jari kecil lainnya. Jadi orang yang membuat tanda ini pasti memiliki enam jari tangan. Bagaimanapun pengalaman Lu Sinkong di dunia bulim sudah banyak sekali. Maka, begitu melihatnya, dia langsung bertanya dengan suara tercekat. Mungkinkah Liu Chi Sian Sing, cuan enam jari? Aku khawatir memang dia lah orangnya, sahut sebonet niu. Lu Sinkong semakin heran. Walaupun adat Lu Chi Sian Sing angin-anginan, tapi selama ini selalu menetap di puncak gunung Bu Yei San beliau jarang sekali terjun ke dunia persilatan. Beberapa tahun lalu, beliau pernah menyebarkan berita bahwa dirinya akan mencari seorang murid sebagai ahli warisnya, maka beliau muncul di dunia persilatan. Namun setiap orang bulim pernah mendengar nama besarnya, siapa yang berani mengusik orang tua itu? Orang ini juga sederhana sekali. Kecuali hobi mengoleksi harpa-harpa antik, tidak ada benda lainnya yang bisa menarik perhatiannya. Mana mungkin dia mengincar hartaku ini? Mendengar suaminya berulang kali menyebut hartanya, hawa amarah dalam dada sebonet ni mar menjadi meluap. Sinkong, kau anggap orang lain selalu sama denganmu, yaitu melihat harta benda melebih nyawamu sendiri? Bila Liok Chi Sian Sing benar pernah kemari, pasti dia sudah membuka gudang penyimpanan ini. Kenapa tidak segera kau buka agar kita bisa memeriksa keadaan di dalamnya? Kazet, mendengar romelan istrinya, Lu Sinkong membayangkan dirinya sendiri yang agak gila harta, dan hatinya menjadi rada malu. Tapi dia memaksakan diri untuk tertawa. Hu Jin, seandainya Liok Chi Sian Sing pernah datang kemari, belum tentu dia bisa membuka gudang penyimpananku ini, katanya. Apa yang dikatakan Lu Sinkong memang tidak berlebihan. Gudang penyimpanan harta bendanya itu memang dirancang khusus oleh kedua arsitek dari Tibet. Jadi untuk membukanya memang sulit sekali. Kenyataannya, kedua arsitek itu memang bekerja dengan baik. Mereka menciptakan sebuah gudang yang belum pernah ada sebelumnya. Alat rahasianya terletak di bawah sebuah batu besar, berupa tujuh butir kancing yang terbuat dari batu. Di atasnya penuh dengan lumut pula. Bila tidak mencarinya dengan teliti, pasti tidak berhasil menemukannya. Seandainya ketemu pun, tidak akan tahu cara membukanya, berarti sia-sia juga. Ketujuh kancing batu atau kenop itu, mula-mula harus ditekan kancing pertama dan yang ketujuh dalam waktu yang bersamaan, lalu menekan pula kancing kedua dan keenam, setelah itu menekan kancing ketiga dan lima, terakhir baru menekan kancing keempat. Dengan demikian pintu batu itu baru bisa terbuka. Dalam melakukannya, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun juga. Bukan saja pintunya tidak akan terbuka, malah dari bagian atasnya akan meluncur keluar puluhan senjata rahasia yang mematikan. Semua ini masih belum terhitung sulit. Yang paling istimewa justru kancing batunya yang beratnya mencapai ribuan kati. Bila orang yang tenaga dalamnya tidak kuat, jangan harap sanggup menekan kenop batu itu. Itulah sebabnya, setiap kali hendak memasuki gudang penyimpanannya ini, Lu Sinkong harus mengajak istrinya. Mengandalkan tenaganya sendiri, dia tidak akan sanggup menekan dua kenop sekaligus. Bukan karena istrinya juga menyukai hartanya itu. Bagaimanapun tingginya ilmu seseorang, tekanan jari tangannya mempunyai batas-batas tertentu. Jari tangan Lu Sinkong mungkin mengandung tenaga sebanyak delapan ratusan kati, namun tetap saja tidak sanggup menekan dua kenop sekaligus. Oleh karena itu, ucapan Lu Sinkong mengenai Liok Chi Sian Sing yang kemungkinan telah datang ke tempat itu dan belum tentu bisa membuka gudang penyimpanan hartanya memang beralasan. Kedua orang itu segera membungkukan tubuhnya. Lu Sinkong menekan kenop ketujuh, maka sebonet nimar menekan kenop pertama dalam waktu yang bersamaan. Tiga kali berturut-turut mereka menekan, akhirnya Lu Sinkong sendiri menekan kenop keempat. Terdengar suara berderak-derak, batu besar yang ada di hadapan mereka perlahan-lahan terkuak. Lu Sinkong mengambil mutiara yang dapat bersinar dari atas nampan, lalu melangkah masuk. Ruangan dalam goa batu itu sebetulnya gelap gulita, tapi begitu terkena sinar mutiara itu menjadi agak terang. Tampak ruangan batu itu luasnya kurang lebih satu dipap persegi. Di dalamnya terdapat banyak rak-rak yang di atasnya tersusun berbagai benda-benda bernilai tinggi. Dalam waktu senggang, Lu Sinkong sering berdiam di dalam ruangan itu sampai berjam-jam lamanya untuk menikmati keindahan hasil koleksinya. Sedangkan sebuunit Nio selalu menunggu di luar goa untuk berjaga-jaga. Kadang-kadang wanita itu harus masuk ke dalam sampai beberapa kali, barulah suaminya bersedia meninggalkan tempat itu. Oleh karena itu, berapa banyak jumlah benda-benda pusaka atau harta benda yang tersimpan di dalam gudang itu, Lu Sinkong sudah hafal luar kepala. Bahkan di mana setiap benda diletakkan, dia bisa mengambilnya, meskipun dalam kegelapan. Begitu masuk ke dalam matanya mengedar, dan sekali melihat dia tahu hartanya tidak ada yang berkurang. Hatinya merasa bangga sekali, dan dia langsung menoleh kepada istrinya dan berkata, Hu Jin, sejak tadi aku sudah bilang, walaupun Liok Chi Sian Sing bisa masuk ke tempat ini, belum tentu bisa membuka pintu batunya. Dari luar pintu sebonet nimar membentak dengan nada dalam. Cepat simpan keempat benda itu, jangan menunda waktu lagi. Setiap kali melihat harta benda yang dikumpulkannya dengan susah payah, hati Lu Sinkong pasti gembira sekali. Meskipun sepanjang hari itu banyak kejadian yang tidak terduga, namun Lu Sinkong bukan tip pemanusia yang mudah dibuat takut oleh segala hal. Karena itu, dengan bibir tersenyum dan mengelus-elus jenggotnya, dia melangkah masuk. Disentuhnya beberapa benda tertentu yang selama, ini menjadi kesayangannya, kemudian ditariknya dua buah rak untuk menempatkan keempat macam benda pusaka yang dibawanya. Setelah itu dia menyurut mundur lagi beberapa langkah, untuk menaksir tepat tidaknya penataan benda-benda itu. Seseorang yang baru menyelesaikan sebuah hasil karya, pasti akan melangkah mundur beberapa tindak untuk menikmati keindahannya. Demikian pula Lu Sinkong. Biasanya dia juga suka merapikan harta bendanya itu lalu memandangnya dari jarak yang agak jauh. Tapi kali ini keadaannya berbeda, begitu mundur dua langkah, dia memang melihat benda-benda itu berkilauan dengan indah. Namun justru kilauan benda-benda itu pula yang membuat dia melihat di bagian bawah rak tinggi ada seseorang yang sedang berdiri tegak. Tinggi rak itu kurang lebih sampai di bawah Dagu Lu Sinkong, tapi orang yang dilihatnya berdiri tegak di bawahnya. Rasa terkejut dalam hati laki-laki itu jangan ditanyakan lagi. Maka, setelah tertegun sejenak, dia segera berseru. Hujin, cepat kau lihat. Sebonit Mio berdiri di luar pintu. Sejak tadi pikirannya memang terus melayang-layang memikirkan berbagai kejadian aneh yang mereka hadapi hari ini. Tiba-tiba dia mendengar suara panggilan suaminya yang mengandung rasa terkejut yang besar. Maka tubuhnya segera melesat, tahu-tahu dia sudah masuk ke dalam gudang. Ada apa tanyanya? Lu Sinkong menunjuk ke bagian bawah rak itu. Lihatlah. Sebonit Mio mengalihkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Lu Sinkong, hatinya terkesiap. Leng Ji teriaknya. Tangannya mencengkeram lengan Lu Sinkong. Padahal tenaga dalam laki-laki ini tinggi sekali, namun cengkeraman istrinya menimbulkan rasa sakit. Begitu mendengar teriakan sebonit Mio, rasa sakitnya sirna entah kemana. Leng Ji tanyanya dengan nada tercekat. Tepat pada saat itulah, dia baru ingat, ketika Lu Leng masuk ke taman bunga menemui mereka, pakaian yang dikenakannya memang berwarna hijau. Sedangkan sosok orang yang berdiri tegak di bawah rak itu juga mengenakan pakaian hijau. Membayangkan anaknya bisa muncul di dalam gudang penyimpanan hartanya, perasaan Lu Sinkong menjadi tidak karuhan. Cepat-cepat dia maju dua langkah. Tapi baru saja mau melangkah, tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya, dan hatinya bergidik seketika. Seluruh tubuhnya baget terserap dalam ruangan es sehingga dia tidak sanggup bergerak sedikitpun. Ketika pertama kali melihat orang yang berdiri tegak tadi, dia sama sekali tidak terpikir ke anaknya, Lu Leng. Hal ini disebabkan tinggi Lu Leng yang sudah mencapai bawah dagunya, sedangkan rak itu juga mempunyai ketinggian yang sama. Orang yang dilihatnya justru berdiri tegak di bawah rak, berarti dia lebih pendek kurang lebih satu kepala dari Lu Leng. Sekarang gak maju ke depan sedikit. Tiba-tiba sebuah ingatan melintas dalam benaknya, di mana kepala orang itu. Karena melihatnya dari kejauhan, ditambah suasana dalam gudang yang remang-remang, maka yang tampak hanya bagian tubuhnya saja, dari tadi dia tidak melihat bagian kepala orang itu. Seandainya kepala orang itu masih ada, pasti akan menyembul keluar dari ketinggian raknya. Sedangkan ketika mutiara di tangannya menyinari ruangan, yang tampak hanya bagian atasnya yang datar. Dari sini saja dapat diketahui, orang itu bisa berdiri tegak dan rapat bersandar pada rak, justru karena kepala sampai batas lehernya telah tiada. Begitu berpikir sampai di sini, apalagi setelah mengetahui tubuh yang terlihat adalah anaknya sendiri, bagaimana hati Lu Sinkong tidak menjadi kaku karena ketakutan. Tepat pada saat dirinya masih berdiri terpaku, sebonet Nio sudah menjerit histeris, tangannya menghantam ke arah rak barang itu, orangnya juga melesat melewati. Samping Lu Sinkong dan langsung menghamaur ke depan. Sekali tangannya menghantam, pukulannya menimbulkan suara berak. Rak tempat memajang barang itu hancur total dan benda-benda berharga yang terpajang di atasnya juga pecah berantakan. Tiba-tiba dia meneraih tubuh orang yang berdiri tegak itu lalu dipandangnya sekilas. Ternyata sosok tubuh tanpa kepala, tangan dan kakinya kecil. Maka dapat dipastikan tubuh itu milik seorang bocah cilik. Di samping itu, mayat tersebut mengenakan pakaian luleng. Di tangannya juga melingkar sebuah gelang giyok seperti yang biasa dikenakan luleng. Gelang giyok itu dihadiahkan oleh Lu Sinkong ketika luleng berusia 3 tahun dan selama ini tidak pernah dilepasnya. Karena usianya yang bertambah, sudah barang tentu gelang itu menjadi ketat, akhirnya tidak bisa dilepas lagi. Dalam sesaat, hati sebonet Nio bagai tersayat ratusan pisau kecil, bahkan di atas lukanya ditaburi garam sehingga perihnya tidak terkatakan. Kesedihan hatinya terlalu dalam. Setelah berdiri termangu-mangu cukup lama, tiba-tiba Hoak. Segumpal darah segar munkerat dari mulutnya. Dia meraung keras-keras lalu dilemparkannya tubuh tanpa kepala yang sudah kaku itu ke arah Lu Sinkong sambil tertawa terbahak-bahak. Bagus. Orang tahu kau suka menyimpan barang-barang antik. Tidak perluka susah payah, ada orang yang menolongmu membersihkan anakmu ini dan mengantarnya sendiri ke dalam gudangmu. Tubuh mayat itu melayang bagaikan terdorong angin dasyat. Meskipun perasaan Lu Sinkong saat itu juga pilu. Sekali, namun bagaimanapun juga perasaan laki-laki memang lebih kuat dari perempuan. Tangannya menjulur ke depan, sosok mayat itu disambutnya dan matanya menatap ke arah luka di leher mayat itu. Ternyata tidak ada jejak darahnya lagi, seakan sudah dicuci sampai bersih. Dalam keadaan putus asa, dia berkata. Hujim jangan kelewat bersedih. Mayat ini tidak ada kepalanya, kita tidak dapat memastikan bahwa ini anak kita. Kembali sebonet Nimar memperdengarkan suara tawa yang menyeramkan. Kalau bukan Leng Ji, lalu siapa? Lihatlah gelang giyok di tangannya. Lu Sinkong melirik ke arah gelang di tangan mayat itu. Harapannya yang terakhir pupus sudah. Tapi, pada saat itu juga suatu ingatan melintas dalam benaknya dan dia segera berkata. Hujim, di depan dada Leng Ji ada tanda merah, kenapa kita tidak lihat sekali lagi sembari berbicara, dia mengoyak bagian depan pakaian mayat itu. Tampak di dadanya, di mana semestinya ada tanda merah yang dibawa Luleng sejak lahir, sekarang telah disayat kulitnya. Walaupun Lu Sinkong seorang gagah perkasa, namun karena kejadian yang ada di hadapannya saat ini terlalu sadis, maka tangannya jadi lemas, buk. Tubuh itu terhempas di atas tanah, menimpa harta bendanya yang tidak ternilai. Tapi saat ini, benda-benda yang disayanginya setengah mati pada hari biasanya, sekarang dilihatnya seperti onggokan debu yang mengotorkan saja. Sebab Luleng sudah mati. Anak mereka yang sematawa yang sudah mati. Lu Sinkong ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya untuk melegakan dadanya, namun tidak ada sedikitpun suara yang keluar. Rasanya dia ingin menangis menggerung-gerung, tapi air matanya tidak turun setetespun juga. Beberapa saat kemudian, dia malah tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya begitu memilukan. Suara tawa itu terus bergema di dalam gudang batu. Laki-laki yang namanya telah menggetarkan dunia persilatan ini, dalam sekejap metu berubah menjadi seorang tua biasa, seorang kakek yang begitu sedih karena kehilangan anaknya. Setelah tertawa kurang lebih selama sepeminum teh, suara tawanya baru tertahan oleh batuknya yang keras. Saat itu pula, dia merasa ada seseorang yang berjalan di sampingnya dan menepuk pundaknya dengan lembut. Terdengar orang itu berkata, Sinkong, jangan bersedih lagi. Seandainya Leng Ji benar-benar dicelakai orang, berarti musuh yang kita hadapi bukan orang sembarangan. Kita harus mengumpulkan kekuatan untuk membalas dendam anak kita. Lu Sinkong menolahkan kepalanya. Tampak di wajah istrinya yang pilu terselip ketabahan yang luar biasa. Dalam hati dia mengulangi kembali ucapan istrinya barusan, kemudian dengan suara lemah dia bertanya. Seandainya Leng Ji dicelakai orang, apakah kau bermaksud mengatakan bahwa Leng Ji masih hidup? Ini bukan Leng Ji. Sebonit Nio menganggukan kepalanya. Sebetulnya, begitu melihat tubuh tanpa kepala ini, aku juga menduga dia memang Leng Ji. Tapi setelah kurenungkan kembali, rasanya ada bagian yang perlu kita curigai. Apanya yang perlu dicurigai tanya Lu Sinkong cepat. Sebonit Nio menunjuk ke arah dada mayat itu. Lihat, di dada Leng Ji ada tanda merah, sekarang kulit dada mayat itu sudah disayat, bisa jadi musuh memang sengaja membuat kita percaya bahwa Leng Ji memang sudah mati. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kemungkinan Leng Ji masih hidup, ini mayat orang lain. Lu Sinkong malah menggelengkan kepalanya. Care yang diambil lawan sungguh keji. Dia pasti ingin membuat kita merasa bahwa Leng Ji masih ada kemungkinan hidup. Perlu kau ketahui, bila seseorang putus asa, kepiluan hatinya hanya sesaat. Tapi bila dalam hati masih terselip harapan, sedangkan harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan, inilah penderitaan yang bisa kita tanggung seumur hidup. Ucapan Lu Sinkong itu merupakan ungkapan hatinya yang terlalu sakit. Selesai bicara, dia menghantam dua kali kerak tempat pajangan harta bendanya sehingga dinding di sekitarnya ikut bergetar. Sebonit Nio mau terbungkam sesaat. Kemudian dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka darah yang ada di ujung bibirnya, dan dengan suara tenang dia berkata, Biar bagaimana, kita sudah dihadapi kemelut ini. Urusan ini untuk sementara jangan sampai tersebar keluar. Biarlah mayat ini kita sembunyikan dalam gudang dulu. Kita harus bersikap wajar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya dengan care ini, kita bisa menemukan siapa musuh besar yang sebenarnya. Kecuali Liu Qixian Singh, siapa lagi musuh besar kita? Apakah kita berdua harus tetap ke Suceou? Tentu saja. Lu Sinkong berteriak kalap. Aku tidak mau. Aku harus berangkat ke gunung Buyei San, akan kuratakan tanah di bukit itu. Kalau hanya Liu Qixian Singh seorang, kau pikir aku sendiri tidak ingin berangkat ke Buyei San Sahut Sebonet Nioh dengan nada dingin. Memangnya ada siapa lagi teriak Lu Sinkong. Biasanya Liu Qixian Singh selalu bersama Pik Giok Senin, Tia Chit Xiong Jin, Bulim Jit Sian, tujuh dewa dari Bulim. Jumlah mereka bisa mencapai belasan orang. Kepandaian mereka tinggi sekali, makanya bisa mendapat julukan dewa. Kalau kau memperlihatkan gerakan sedikit saja, belasan orang itu pasti bergabung untuk menghadapi kita. Apakah kita mempunyai kemampuan untuk melawan mereka? Tanya Sebonet Nioh. Lu Sinkong tertegun sesaat. Kemudian tiba-tiba dia menghantamkan sebuah pukulan lagi. Pik Giok Senin, Apakah dia orangnya yang pernah membuat keonaran Dingergo Tyson belasan tahun yang lalu, yang belakangan terjebak dalam barisan ilmu golok perguruan itu sehingga hampir mati, namun akhirnya berhasil meloloskan diri? Tidak salah. Mengapakah seperti sengaja mengungkit? Persoalan yang satu ini. Kepandaian yang dimilikinya memang hebat, namun rasanya tidak ada seorang pun yang tahu asal-usulnya. Bila melihat kekalahan yang dialaminya Dingergo Tyson, kemungkinan dia tidak terlalu sulit dihadapinya. Bisa jadi ilmunya lebih rendah dibandingkan Tia Cichong Jin dan yang lainnya, Sahut Sebonet Nioh. Aku tidak peduli tinggi rendahnya kepandayan orang-orang itu. Tapi barusan kau mengungkit orang ini, aku jadi teringat kepada Kiho dan keempat kepala pelayan itu. Di atas kopiah mereka juga tertempel sebuah batu Giok, kata Lusin Kong. Sebonet Nioh mau tertegun. Pik Giok Senin paling menyukai batu Giok, karena itu pula dia membuang nama aslinya sendiri serta menggunakan nama yang artinya diri sendiri ibarat Kumala. Dia juga disebut Giok Chi atau Si Gila Giok, mungkinkah aslinya dia bermargaki? Untuk sementara kita tidak perlu urus masalah itu. Coba kau katakan, bagaimana seharusnya kita membalas dendam atas kematian Leng Ji tanya Lusin Kong. Sebonet Nioh menjungkitkan sepasang alisnya dan terdengar dia tertawa dingin dua kali. Biarpun orang-orang ini mempunyai kepandayan yang tinggi, memangnya perguruan Gobi Pai dan Tiam Chong Pai kita tidak ada yang jago? Apakah semuanya terdiri dari gentong-gentong nasi belaka? Perasaan Lusin Kong agak terperanjat mendengar jawaban istrinya. Hu Jin, maksudmu, kau ingin mengumpulkan jago-jago dari kedua perguruan itu untuk membalas sakit hatinya Leng Ji? Tepat. Tapi untuk sementara kita tidak boleh memperlihatkan gerakan apa-apa. Setelah kotak ini sampai di tangan si pecut emas Han San, kau berangkat ke Gobi Pai aku akan pergi ke perguruan Tiam Chong. Kita rundingkan dulu kapan waktunya kita bertemu di Gunung Buye In Sanjago-jago dari Gobi Pai. Jumlahnya banyak sekali, tidak perlu kau undang semuanya, asal ada belasan orang yang sudi tampil saja, sudah lebih dari cukup. Ketua kedua perguruan juga jangan diusik, sebab urusannya malah bisa menjadi gawat sahut sebonet niu. Dalam hati Lu Sin Kong yakin, dengan demikian, tidak mungkin pihak lawan tidak mendengar berita apa-apa. Walaupun Liu Chi Sian Sing maupun Pik Giok Senin biasanya selalu malang melintang sendirian di dunia bulim, tapi Tia Chit Xiong Jin justru mempunyai hubungan yang erat dengan perguruan Cheng Chi Pai. Sedangkan tujuh dewa dari Rimba Rotan itu, mereka terdiri dari manusia-manusia yang wataknya berbagai ragam, ada satu dua di antaranya juga mempunyai hubungan istimewa dengan perguruan Hoa San Pai dan Partai Cik Siapai. Kemungkinan buntut urusan ini bisa menimbulkan pergolakan yang hebat dalam dunia bulim. Sedangkan pergolakan yang demikian hebat, sedikit banyaknya akibat yang akan timbul sudah dapat dibayangkan, paling-paling kedua pihak sama-sama menanggung kerugian besar. Meskipun pikiran Lu Sin Kong membayang sampai sejauh ini, namun mengingat kembali nasib anaknya yang kemungkinan besar memang sudah mati, dia tidak peduli akibatnya lagi, maka dia segera menganggukan kepalanya sambil berkata, Baik. Kedua orang itu segera keluar dari gua-gua penyimpanan harta itu. Pintu batunya dirapatkan kembali. Lu Sin Kong merebar-raba sakunya, kotak kosong itu masih ada. Tanpa memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan, mereka keluar dari gunung-gunungan itu. Gunung-gunungan itu terletak di taman belakang rumah. Pada hari-hari biasanya, kalau tidak mendapat panggilan, para pegawai ekspedisi itu tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, meskipun Lu Sin Kong dan Sebonet Nyo cukup lama berada di balik gunung-gunungan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hati Lu Sin Kong diliputi berbagai teka-teki. Pertama dia merasa sedih sekali, kedua, dia tidak mengerti bagaimana mungkin ada orang yang masuk ke dalam gudang hartanya itu. Satu-satunya kemungkinan hanya kedua orang arsitek dari Tibet itu yang membocorkan rahasianya. Tapi kedua orang itu berada di tempat yang jauh sekali. Sedangkan tahun yang lalu, ketika dia mengundang kedua orang itu, dia juga melakukannya dengan sangat hati-hati sehingga tidak ada seorang pun yang tahu rencana perjalanannya itu. Entah bagaimana si tuan enam jari itu bisa tahu rahasianya. Seorang diri dia menuju ruang perpustakaannya. Hatinya penuh dengan kemarahan dan kepedihan. Kemudian dia duduk termenung dengan pikiran melayang-layang. Sebonit Nio justru berusaha menahan duka dalam hatinya. Dengan mempertahankan sikap wajar dia berjalan ke ruangan depan. Dia berharap dapat menemukan sedikit keterangan tentang musuh dari mulut para pegawainya. Melihat dia berjalan keluar, beberapa pegawai langsung mengerumuninya untuk melontarkan berbagai pertanyaan. Dia menjawab secara samar-samar. Salah seorang. Pegawainya tiba-tiba bertanya. Sebon liap, apakah kau yang mengijankan tuan muda bermain keluar? Pikiran Sebonit Nio langsung tergerak. Dia menunggakan kepalanya. Yang mengajukan pertanyaan itu adalah seorang laki-laki setengah baya yang biasanya menjadi kulik kasar dalam perusahaan itu. Kapan kau melihatnya? Tanyanya cepat. Laki-laki itu berpikir sejenak. Kurang lebih setengah kentungan yang lalu, sahutnya kemudian. Hati Sebonit Nio mau tercekat. Ketika melihat mayat bocah tadi, pakaian yang dikenakannya memang pakaian luleng. Gelang giyoknya juga sama, namun bagian dada di mana ada tanda merah justru kulitnya telah disayat. Dia yakin dibalik semua ini pasti ada apa-apanya. Karena itu, begitu mendengar pertanyaan pegawainya tadi, dia segera menanyakan waktunya yang tepat. Sebab, bila orang itu melihat luleng tepat pada saat dia dan suaminya masuk ke dalam gudang itu, berarti anaknya masih hidup. Namun jawaban pegawainya membuat hatinya kecewa. Setengah kentungan yang lalu, berarti sesaat sesudah luleng meninggalkan mereka. Namun dia tidak putus asa begitu saja, maka dia bertanya pula. Di mana kau melihatnya? Di pintu barat gedung kita. Di jalan kecil itu aku melihatnya berjalan dengan tergesa-gesa. Di pinggangnya terselip sebatang golok. Aku sempat menariknya, lalu menanyakannya ingin ke mana, tapi dia malah menyengkat kakiku sehingga aku hampir saja. Sebu Netni mau tidak peduli apa yang terjadi pada orang itu. Apakah dia sempat mengatakan ke mana tujuannya tanyanya pula? Tidak. Saat aku terjatuh di atas tanah, aku sempat melihat dia berjalan ke sebelah barat. Sebu Netni mar mendengus satu kali. Dalam hati dia memperhitungkan waktunya. Setengah kentungan yang lalu, berarti luleng langsung keluar dari rumah mereka setelah meninggalkan taman bunga. Masih sempat ada yang bertemu dengannya dan melihatnya menuju barat. Sedangkan dia dan suaminya tidak menunda waktu terlalu lama kemudian masuk ke dalam gudang. Antara saat itulah musuh mencelakai luleng lalu memasukkan mayatnya ke dalam gudang. Bila dihitung-hitung, waktunya hanya dua peminum teh. Dari sini saja dapat dibuktikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, kekuatan Liok Chi Sian Sing atau rombongannya sudah jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Atau setidaknya lebih liai daripada yang pernah didengar olehnya. Perasaan sebonet Nio saat itu, ingin sekali membawa sepasang pedangnya untuk mengejar ke arah barat. Namun dia sadar, dengan seorang diri, tak mungkin ia sanggup menghadapi musuh-musuh setangguh mereka. Maka, terpaksa dia menahan kepedihan hatinya lalu berkata, Memang aku yang menyuruhnya menunggu di depan sana. Besok kami akan berangkat bersama-sama ke Suce Owu. Urusan dalam Piao Kiok ini harus kalian tangani dengan hati-hati, jangan sembrono. Para pegawai perusahaan pengawalan itu merasa heran, Mengapa seorang bocah cilik disuruh berangkat terlebih dahulu untuk menunggu di sebelah depan dan bukannya berangkat bersama-sama dengan orang tuanya. Tapi ucapan ini tercetus dari mulut ibunya sendiri, masa bohong. Karena itu mereka hanya berjanji untuk menuruti kata-katanya majikan itu. Sebonet Nio kembali ke dalam rumah. Dia merundingkan masalah ini dengan suaminya. Sampai mentari hampir muncul di ufuk timur, ternyata keduanya tidak ada yang tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sebonet Nio sudah menyiapkan perbekalan mereka. Tidak lupa ia menyelipkan sepasang pedang di pinggangnya. Lu Sinkong juga membawa golok andalannya. Tanpa menunda waktu lagi mereka segera meninggalkan rumahnya. Dalam hati mereka sudah ada keyakinan bahwa musuh besar mereka pasti Lyok Chi Sian Sing beserta sekomplotan orang yang akrab sekali dengan Situon Nam Jari itu. Namun, keduanya mengambil keputusan untuk tidak memperlihatkan gerak-gerik apa-apa agar sakit hati ini dapat terbalas dengan lancar. Sepanjang malam Lu Leng tidak pulang. Sebetulnya kepiluan dalam hati kedua suami istri semakin bertambah dengan kenyataan ini. Sepanjang malam juga mereka tidak tidur, namun seakan keduanya sudah bersepakat untuk tidak mengungkit nama anaknya itu. Sekarang mereka mulai percaya bahwa mayat, dalam gudang harta itu memang mayat Lu Leng, putra mereka. Meskipun demikian, masih ada satu hal yang membuat mereka tidak habis mengerti. Baik Lyok Chi Sian Sing, Tiap, Chit Xiang Jin, Pik Giok Senin ataupun tokoh-tokoh lainnya yang mendapat sebutan tujuh dewa, antara mereka tidak pernah ada perselisihan atau dendam apapun, tapi mengapa mereka menggunakan kera yang demikian keji terhadapnya. Di samping itu, dari hasil perundingan mereka tadi malam, kemunculan Ki Ho beserta keempat rekannya yang memberikan imbalan begitu besar hanya untuk mengantarkan sebuah kotak ke Suce O, rasanya tidak ada kaitannya dengan kematian Lu Leng. Hal ini disebabkan karena mereka tidak tahu bahwa tujuan Lu Leng meninggalkan rumah sebetulnya untuk mencari kereta mewah yang melemparkan tubuh Chin Piao Tau lalu berangkat lagi menuju barat. Sedangkan Chin Piao Tau justru ditugaskan oleh Lu Sien Kong untuk menyelidiki asal-usul Ki Ho dan rekan-rekannya. Seandainya mereka tahu tujuan Lu Leng yang sebenarnya, kemungkinan mereka akan mulai penyelidikan dari perguruan Hoa San Pai untuk mencari tahu nama asli Ki Ho dan asal-usulnya. Bila benar demikian, perkembangan masalahnya pasti jauh berbeda dengan sekarang. Sayangnya mereka justru tidak tahu maksud Lu Leng meninggalkan perusahaan pengawalan sehingga kelak akan terjadi berbagai pergolakan yang menggemparkan dunia bulim. Mereka segera melakukan perjalanan. Pintu kota Lem Cong baru dibuka, keduanya segera memacu kuda tunggangan masing-masing menuju Tenggara. Siang harinya, mereka sudah menempuh perjalanan sejauh seratus li lebih. Keduanya menerawangkan pandangan di kejauhan. Sekeliling terasa hening sekali. Bahkan suasananya terasa agak mencekam. Dalam hati keduanya telah mengadakan persiapan. Mereka melanjutkan perjalanan sampai belasan li pula. Keduanya bersepakat untuk beristirahat sejenak sambil mengisi perut dengan ransum kering yang dihawa. Mendadak, dari samping hutan terdengar suara ting-ting-teng-teng, kumandang nada dari petikan harpa yang merdu. Begitu mendengar suara petikan harpa, baik wajah Lu Sinkong maupun Sebonnet Nyo langsung menunjukkan mimik marah. Mereka memegang tali kendali kuda tanpa bergerak sedikitpun. Terdengar Sebonnet Nyo berkata dengan nada rendah, Sinkong, rasanya suara harpa itu dipetik oleh Liu Chi. Sian Seng. Kalau dia muncul, kita jangan memperlihatkan reaksi apa-apa dulu. Kita dengar apa yang akan dikatakannya, baru ambil keputusan. Baru saja ucapannya selesai, suara harpa itu sudah semakin dekat. Lalu terdengar pula suara seruling, dan tidak lama kemudian, dari sisi hutan muncullah seekor keledai yang warnanya hitam pekat seperti disiram dengan tinta. Di atas keledai itu duduk bertengger seorang tua berjubah kuning. Sebuah harpa antik tersandar di depan dadanya, tangannya terus memetik alat musik itu, seakan dia tidak menaruh perhatian sedikitpun terhadap Lu Sinkong maupun Sebonnet Nyo. Melihat kemunculan musuh besar mereka, hampir saja Lu Sinkong, tidak sanggup menahan diri. Wajahnya berubah merah padam, jenggotnya seperti berjingkrakan, dan sepasang tangannya mengepal dengan erat. Sementara itu, si orang tua berjubah kuning masih terus memainkan harpanya dengan kepala tertunduk. Bila diperhatikan kedua tangannya, maka dapat terlihat di samping masing-masing jempolnya terdapat pula sebuat jari kecil lainnya. Ternyata cocok sekali dengan julukannya yakni Lyok Chi Sian Sing atau Situon Nam Jari. Sebonnet Nyo dapat merasakan kemarahan hati suaminya, sedangkan pihak lawan tetap adem-ayem. Dia sendiri merasa tidak baik mengejutkan musuh pada saat seperti ini, sebab rencananya untuk membalas dendam bisa menjadi berantakan. Karena itu, perlahan-lahan dia menjauhi lengan baju Lu Sinkong sambil berkata, lebih baik kita pergi saja. Begitu dia berbicara, Lyok Chi Sian Sing yang nangkering di atas keledai langsung mendongakan kepalanya. Dia memperhatikan Lu Sinkong dan Sebonnet Nyo sejenak, kemudian menyapa. Airh, apakah kalian berdua bersuami istri keluarga Lu, yang membuka perusahaan pengawalan Tianhou Piao Kiyok? Chai He justru bermaksud menuju lemcong untuk mengunjungi kalian berdua, tidak disangka-sangka kita malah bertemu di sini, sungguh kebetulan sekali. Sebonnet Nyo mau tertawa dingin. Memang sungguh kebetulan sahutnya seakan menyindir. Lyok Chi Sian Sing tertegun sejenak, sepertinya dia tidak mengerti mengapa Sebonnet Nyo bersikap demikian. Tampak dia menoleh kepalanya sambil berseru. Tia Chit Xiong Jin, kebetulan sekali suami istri keluarga Lu ada di sini, kita tidak usah buang-buang waktu lagi. Dalam hati Lu Sinkong dan Sebonnet Nyo langsung cengeluh, sungguh bagus. Rupanya komplotan mereka. Sudah berkumpul di sini. Dari dalam hutan terdengar suara seseorang yang nyaringnya seperti bunyi keliningan. Lyok Chi Sian Sing, suara harpa burukmu itu membuatku tidak bisa tenang sedikit pun juga. Baru merasa enak sedikit, kau malah berteriak-teriak kayak orang kesurupan. Lyok Chi Sian Sing tertawa terbahak-bahak. Apa gunanya memperdengarkan alunan musik di depan kerbau? Pantas saja kau mencela suara harpa ku yang katamu berisik itu. Tepat pada saat itu pula, dari dalam hutan tampak seseorang berjalan keluar. Bentuk tubuh orang itu luar biasa tinggi besarnya. Pakainya serba hitam. Dia berdiri di depan hutan seperti sebuah pagoda yang kokoh. Kepalanya bulat dengan mece lebar, wajahnya penuh berwok sehingga berkesan angker. Di bagian punuknya ada sesuatu yang menyembul ke atas, tapi tidak mirip dengan seonggok daging, malah seperti sedang menggembol sesuatu benda. Begitu keluar dari hutan dia segera menghentikan langkah kakinya sembari berkata. Ini rupanya pasangan suami istri dari Tianhao U Piao Kiyok. Namanya sih sudah lama ku dengar, tapi baru kali ini ada jodoh untuk bertemu muka. Begitu melihat orang itu, Lu Sinkong dan Sebonet Nio segera tahu bahwa dialah yang disebut Tia Chichong Jin, ahli guakang. Yang dipanggul di punuknya justru senjata andalannya yang berbentuk seperti bola besi. Beratnya mencapai enam ratusan kati, tapi orang ini dapat menggunakannya sebagai senjata, bahkan gerakannya tetap cepat seperti kilat. Melihat lagak Tia Chichong Jin dan Liu Chi Sian Siang yang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, hati Sebonet Nio semakin marah. Namun ia bisa menahan diri sehingga dari luar kelihatannya biasa-biasa saja. Tentunya Tuan yang berjuluk Tia Chichong Jin. Entah kalian mencari kami untuk keperluan apa? Tian Chichong Jin maju beberapa langkah, setiap langkah kakinya mencapai setengah depaan. Justru karena putra kalian, sahutnya. Jawaban ini benar-benar di luar dogaan Sebonet Nio. Barusan keduanya masih pura-pura bodoh, tidak disangka-sangka sekarang mereka berani menuju ke persoalannya langsung. Baru saja dia ingin menjawab, Lu Sien Kong sudah tidak dapat menahan kemarahan dalam hatinya. Dengan suara keras dia berteriak. Ada apa dengan anak kami? Usianya masih kecil, kalian. Tanda petik. Baru berkata sampai di sini, Sebonet Nio sudah menjauhi lengan bajunya sebagai isyarat agar dia menghentikan kata-katanya. Sementara itu, mimik wajah Liu Chi Sian Sing dan Tia Chichong Jin sama-sama menunjukkan perasaan bingung. Entah ada apa sampai Lu Chong Piao tau marah sedemikian rupa tanya Liu Chi Sian Sing. Lu Sien Kong mendengus satu kali, namun Sebonet Nio segera menukas terlebih dahulu. Ada masalah apa dengan putra kami? Liu Chi Sian Sing tersenyum. Selama ini aku tinggal di Bukit Sian Jin Hang Yang. Terletak di Gunung Bu Yei San walaupun kepandaianku masih belum bisa menandingi ilmu-ilmu dari perguruan Godipai maupun Tiam Chong Pai, setidaknya memiliki kelebihan tersendiri. Setengah tahun yang lalu, aku pernah turun gunung sekali, maksudnya untuk mencari seorang ahli waris, siapa sangka ternyata orang yang berbakat baik di dunia ini sedikit sekali, sehingga aku tidak berhasil menemukan seorang pun yang cocok. Bulan lalu, aku pernah mendengar Tia Chi Sian Jin mengatakan, bukan dia saja, masih ada beberapa sahabat lainnya juga ikut mendukung, bahwa putra Anda yang bernama Luleng kini berusia kurang lebih 12 tahun, tenaga dalamnya sudah mempunyai dasar yang cukup, bakatnya bagus pula. Karena itulah aku memberanikan diri untuk meminta putramu itu untuk menjadi muridku. Dia hanya perlu menetap di Gunung Bu Yei San selama lima tahun saja, maka seluruh kepandaianku akan diwariskan kepadanya. Di dalam dunia bulim, seorang guru memilih murid, atau seorang murid mencari guru yang pandai merupakan urusan yang wajar. Lagi pula, walaupun orang tuanya sendiri mempunyai kepandaian yang tinggi, namun anaknya berguru kepada orang lain, juga bukanlah kejadian yang mengherankan. Menilai kepandaian yang dimiliki Liok Chi Sian Sing, seandainya Luleng benar-benar berguru kepadanya, hal ini juga tidak merendahkan derajat Lu Sinkong dan Sebonet Nioh sebagai orang tuanya. Seandainya mereka belum menemukan mayat dalam goa dan cap telapak tangan di balik gunung-gunungan itu, saat ini mereka pasti sudah turun dari kuda masing-masing untuk menyatakan perasaan terima kasihnya. Tapi, kenyataannya justru berlawanan, maka dalam hati mereka segera berpikir. Betul, antara kami dengan orang-orang ini tidak pernah terlibat permusuhan apa-apa. Sedangkan Leng Ji lebih tidak mungkin lagi mencari masalah dengan tokoh-tokoh besar ini. Pasti mereka memaksa Leng Ji untuk menjadi muridnya Liok Chi Sian Sing, tapi karena Leng Ji menolak, maka mereka tidak segan-segan membunuhnya. Lu Sinkong hanya berpikir sampai di sini, tapi pandangan Sebonet Nioh lebih jauh lagi. Mereka sengaja berbicara demikian, maksudnya pasti untuk menyelidiki apakah kami sudah menemukan mayat Leng atau belum. Sebaiknya aku pura-pura tidak tahu, jadi kami yang memegang kartu asnya, kelak dengan mudah kami bisa menuntut balas atas dendam ini. Dengan tenang dia tersenyum. Liok Chi Sian Sing memandang putra kami begitu tinggi, tentunya kami berterima kasih sekali. Kami hanya khawatir putra kami itu terlalu bodoh sehingga tidak dapat belajar dengan baik, katanya. Liok Chi Sian Sing tertawa terbahak-bahak. Mengapa Luhu Jin harus merendahkan diri? Sayangnya sekarang kami suami istri masih ada keperluan sedikit. Kami harus berangkat ke Suceo untuk menyelesaikannya. Sekembalinya nanti, kami akan mengantarkan Leng Ji ke Gunung Buyei San. Bagaimana kalau Liok Chi Sian Sing dan sahabat lainnya menunggu di Bukit Sian Jin Hang saja? Kata Sebonet Niemak pula. Liok Chi Sian Sing merenung sejenak. Boleh juga. Kalau begitu, sekarang juga kami mohon diri. Kepalanya kembali tertunduk, tangannya mulai memetik harpa. Tiap Chi Sian Jin melangkah dengan tindakan lebar mengikuti di belakangnya. Tidak lama kemudian, keduanya sudah menyeberangi jalan raya lalu menghilang ke dalam hutan. Setelah kedua orang itu tidak terlihat lagi, Sebonet Niemak baru berkata dengan nada berapi-api. Sebulan kemudian, akan kubuat mereka mati tanpa kubur. Hu Jin, kalau melihat lagak keduanya, tampaknya mereka tidak tahu menahu urusan ini, kata Lu Sin Kong. Sudah terang mereka yang menurunkan tangan keji, bagaimana bisa tidak tahu. Mereka bersikap begini, pasti ada tujuannya, hanya kita saja yang tidak bisa menerka apa maksudnya, sahut Sebonet Niemak dengan nada tajam. Sebetulnya Lu Sin Kong ingin mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana watak Liok Chi Sian Sing, tapi mengenai Tia Chi Sian Jin, dia justru jelas sekali. Orang ini adatnya keras, tapi jujur. Rasanya dia tidak mungkin berpura-pura seperti dugaan istrinya. Tapi kalau ucapan ini dilontarkan, dia pasti dimaki-maki oleh Sebonet Nio, oleh karena itu terpaksa dia menelan kembali kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Keduanya segera mengisi perut dengan ransum kering lalu meneruskan perjalanan. Menjelang sore harinya, mereka dapat melihat di bagian depan terdapat sebuah kota besar. Dari wungan rumah terlihat asap mengepul. Rupanya para penduduk sedang mempersiapkan makan malamnya. Mereka segera turun dari kuda masing-masing dan meneruskan dengan berjalan kaki. Maksudnya agar jangan timbul kecurigaan di hati orang-orang yang melihatnya. Bisa-bisa timbul lagi masalah lainnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara tertawa dingin sebanyak dua kali. Mereka segera menolahkan kepalanya. Tampak tiga orang bertubuh kurus kering sedang berlari mendatangi dengan cepat. Kaki mereka seakan tidak menyentuh tanah. Hal ini membuktikan ilmu ginkang ketiga orang itu sangat tinggi sekali. Sekejap saja mereka sudah melewati kuda tunggangan Lu Sinkong dan Sebonnet Nioh, bahkan ketiga orang itu masih sempat melirik mereka sekilas. Gerakan ketiga orang itu menunjukkan bahwa mereka bukan orang sembarangan. Mendapat lirikan sekilas tadi, Lu Sinkong dan Sebonnet Nioh segera mencurahkan perhatiannya kepada ketiga orang itu. Pandangan kedua pihak sempat bertemu sesaat. Sebonnet Nioh melihat sorot metu ketiga orang itu tajam sekali. Sembari menoleh, kaki ketiganya tidak berhenti. Sebentar saja mereka sudah melesat jauh di depan. Sebonnet Nioh mau tertawa dingin. Baru saja dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lu Sinkong, sekonyong-konyong dari belakang kembali terdengar suara seruan. Numpang lewat. Numpang lewat. Tempat di mana mereka berada sudah dekat sekali dengan kota besar yang terlihat tadi. Jalanannya juga lebar sekali. Walaupun banyak orang ataupun kuda yang berlalu lalang, tapi bila orang di belakang itu ingin mendahului, sebetulnya tidak perlu Lu Sinkong maupun Sebonnet Nioh menggeser ke pinggir untuk mereka lewat. Sebonnet Nioh mendengar suara itu justru terbit dari belakangnya. Diam-diam hatinya merasa gondok juga. Dia menolehkan kepalanya, tampak seorang laki-laki yang gemuknya luar biasa dengan menggembol sesuatu seperti bakul batu di pundaknya. Orang itu melenggang lengkuk seperti induk bebek yang sedang bunting. Di kiri kanannya masih ada jalan yang longgar tapi dia tidak mau menepi, malah sengaja mengintil di belakang kudanya sebonnet Nioh. Lemak di pipi, leher dan perutnya bergoyang-goyang, sementara mulutnya terus berteriak, numpang lewat, numpang lewat. Sebonnet Nioh sudah banyak pengalaman dan pengetahuannya luas pula. Sekali lihat saja, dia dapat menduga bahwa batu yang dipanggul di pundak si gendut itu paling tidak beratnya mencapai empat ratusan kati. Dia langsung tahu bahwa si gendut itu bukan orang sembarangan. Lagi pula, menilik keadaannya, dapat dipastikan bahwa orang itu sengaja mencari gara-gara dengannya. Sejak semula sebonnet Nioh juga sudah tahu, bahwa dalam mengantarkan kotak kayu itu ke Suceou, sepanjang perjalanan mereka akan bertemu dengan jago-jago yang tidak sedikit jumlahnya. Tujuannya ikut dengan suaminya, sesungguhnya juga karena ingin melihat tokoh-tokoh siapa saja yang akan mereka temui dalam perjalanan. Namun, sebelum keberangkatannya, mereka menemukan kejadian di dalam gudang. Maka dalam hati sebonnet Nioh timbul tekat, dia ingin secepatnya mengantarkan kotak itu ke Suceou lalu berangkat ke gunung Buyei San untuk mencari Liok Chi Sian Sing, Tia Chi Sian Jin dan yang lainnya untuk membalas dendam. Niat untuk mengadu kepandayan dengan tokoh-tokoh yang akan merebut kotak dalam perjalanan sudah sirna entah kemana. Itulah sebabnya sekarang dia memilih diam walaupun si gemuk terang-terangan mengincar dirinya dengan mencari gara-gara. Ditariknya tali kendali kudanya untuk menepi sejauh tiga ciok. Si gemuk juga tidak sungkan sedikit pun juga. Dengan memanggul batu yang berat di pundaknya, dia berjalan dengan langkah lebar di antara lusin kong dan sebonnet Nioh. Malah kepalanya terus menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memperhatikan kedua orang itu. Sebonnet Nioh memberi isyarat kepada lusin kong dengan kedipan matanya agar dia menahan kedongkolan hatinya. Lusin kong hanya menatap si gemuk dengan pandangan dingin. Tiba-tiba dia melihat dipunuk si gemuk tumbuh daging sebesar kepalan yang warnanya merah matang. Mendadak bayangan seseorang melintas dalam benaknya, dan untuk sesaat dia menjadi tertegun. Tepat pada saat itulah, si gemuk mempercepat langkah kakinya. Jangan dilihat tubuhnya yang penuh lemak, belum lagi beban di pundaknya yang begitu berat. Namun begitu dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, tahu-tahu gerakannya seperti terbang. Ser, ser, ser. Tahu-tahu dia sudah melewati beberapa kereta kuda dan orang-orang yang berlalu lalang dan sekejap saja sudah menuju kota besar di depan. Lusin kong menarik tali kendali kudanya agar dapat berjalan beriringan dengan istrinya. Hujin, mungkinkah si gemuk tadi adalah Chiang Bunjin dari perguruan Tachi Bun yang berjuluk Pangsian, si Dewa Gemuk, dan namanya Ye Ulao pun yang sangat terkenal di dunia. Keng Oong tanyanya. Sebunit Nyo menganggukan kepalanya. Tidak salah. Sedangkan ketiga orang yang tubuhnya kurus kering tadi pasti Taisan Sem Sia, tiga sesat dari gunung Taisan. Apakah kau tidak melihat kalau di pinggang mereka masing-masing terselip sebuah senjata yang aneh sahutnya? Lusin kong baru tersadar mendengar keterangan istrinya. Betul. Mereka bertiga tentu anak didik Heksin Kun dari Taisan. Sepasang alis sebonet nih maut tampak mengerut. Urusan ini benar-benar aneh. Taisan Sem Sia itu biasanya malang melintang di wilayah Hopak, Santung. Dengan beking Heksin Kun, mereka berani melakukan kejahatan apa saja, bahkan sebagian besar tokoh dari golongan hitam saja dibuat pusing kepalanya oleh mereka. Kalau mereka ingin merebut kotak ini, memang pantas. Tapi Chiang Bun Jin dari perguruan Tachibun itu terhitung orang dari golongan lurus, mengapa dia juga ikut mengincar kita? Lusin kong tertawa sumbang. Biar saja. Tunggu saja sampai mereka mengusik kita secara terang-terangan. Taruh kata kita tidak bisa melawan mereka, biarlah mereka mendapatkan kotak kosong ini, toh tak ada gunanya bagi mereka, sahutnya. Sebonet ni mau juga mempunyai pikiran yang sama. Tapi bagaimanapun dia memang lebih cerdik daripada Lusin kong, maka dia berkata, jangan bicara keras-keras. Bagaimanapun malam ini, kita harus meneliti kotak itu sekali lagi, siapa tahu kita bisa menemukan rahasianya. Kalau tidak, mengapa si Kiho bersedia memberikan imbalan yang begitu besar? Kenapa pula Taisan Sem Sia dan Ye U La O pun bisa mengikuti jejak kita? Baru saja dia selesai bicara, dari belakangnya kembali terdengar suara ratapan yang memilukan sekali. Kepandaian Lusin kong dan Sebonet Nio sudah terhitung jago kelas satu. Seandainya mereka berdua bermaksud mendirikan sebuah perguruan, ketenarannya mungkin tidak akan kalah dengan perguruan lainnya yang sudah ada. Meskipun demikian, begitu mendengar suara ratapan tadi, tidak urung hati keduanya bergetar juga, seakan tiba-tiba mereka dilanda rasa takut yang hebat. Cepat-cepat mereka menenangkan perasaannya, kemudian segera menoleh. Tampak di belakangnya berjalan dua pemuda yang sedang berkabung. Yang seorang membawa lentera dari kertas, dan yang satunya membawa lengki atau bendera tanda berkabung. Bahkan tangan mereka juga menaburkan kertas-kertas sembah yang sehingga memenuhi sepanjang jalan. Dandanan kedua orang ini sungguh mencurigakan. Rona wajah keduanya juga pucat pasi, tidak mirip sedikit pun dengan orang hidup. Hal ini membuat perhatian orang-orang di sepanjang jalan beralih kepada mereka berdua. Namun keduanya seakan tidak peduli, mereka tetap mendengarkan suara ratapan yang menyayat hati, bahkan langkah keduanya juga serada seruduk sehingga orang-orang di sekitarnya menepi untuk memberi jalan. Kuda-kuda tunggang orang-orang yang berlalu lalang juga mengeluarkan ringkikan keras karena didorong ke sana kemar. Sebunet Nima memperlihatkan Mimik tertawa dingin. Dia memalingkan kepalanya seakan tidak menaruh hati sama sekali terhadap sikap kedua orang itu. Sementara itu, kedua orang itu masih saja melangkah dengan senaknya. Tiba-tiba, mereka menyeruduk ke arah seekor kuda hitam sehingga binatang itu terkejut. Orang yang menunggang di atasnya berdandan seperti piausu, ia langsung melonjak bangun dan nyaris terjatuh. Laki-laki itu gusar sekali, dan terdengar dia memaki, maknya. Biar keluarga kalian kematian bapak, juga. Tidak perlu seruduk ke sana seruduk kemari. Kedua pemuda yang sedang berkabung itu mendongakan kepalanya. Ternyata bukan suara ratapannya saja yang tidak enak didengar, malah suara bicaranya yang mengandung suara tangisan itu juga membuat telinga orang ikut tergetar. Bapak kami baru mati, tanpa sengaja kami mendorongmu, mohon maaf. Mohon maaf ucap keduanya serentak. Sembari bicara, kaki mereka terus melangkah ke depan. Walaupun tindakan kaki mereka seperti orang sempoyongan namun mengandung gaya tersendiri. Dalam sekejap keduanya sudah melewati Lusinkong dan Sebonet Niu. Ketika melalui kedua orang itu, mereka malah sempat menoleh dan tersenyum, tapi tampangnya malah terlebih menyeramkan. Setelah itu mereka meneruskan langkah kaki ke depan. Diam-diam Sebonet Nimar memaki dalam hati, bagus. Setan dan iblis model apa saja sudah berkumpul di sini. Justru di saat hatinya memaki, dari belakang terdengar suara ringkikan kuda yang keras dan suara jeritan yang histeris. Dia segera menoleh dewi. Situasi di belakangnya sudah ramai sekali. Kuda hitam yang didorong kedua pemuda tadi sudah terkulai di atas tanah dengan mulut mengeluarkan bui putih. Sedangkan si laki-laki kekari yang duduk di alas punggung binatang itu juga sudah menggelinding di atas tanah. Mulutnya mengeluarkan suara krok, krok, krok seperti orang yang disembelih. Tidak lama kemudian tubuhnya sudah memujur kaku, dan wajahnya berubah kehijauan. Dapat dipastikan selembar nyawanya sudah melayang. Sebunit Nyo dan Lusin Kong sudah lama berkecimpung di dunia bulim mendengar suara ratapan serta dendanan kedua pemuda tadi, mereka sudah dapat menebak asal-usulnya. Mereka juga tahu, laki-laki berkuda hitam yang mengeluarkan makian tadi pasti akan menerima akibat yang menyedihkan. Namun mereka tidak menyangka kejadiannya bisa begitu cepat, apalagi setelah melihat wajah laki-laki itu, keduanya semakin terkesiap. Rupanya setelah mati, mimik wajah si laki-laki kekar itu bukan saja menyeramkan, tapi tersirat ketakutan yang hebat sekali. Keduanya langsung teringat mimik wajah Chin Piao Tau sebelum kematiannya. Tampang kedua orang itu memperlihatkan ketakutan yang sama, maka baik Lusin Kong maupun Sebonet Nyo sama-sama tertegun jadinya. Ketika mereka menoleh kembali kepada kedua pemuda yang dandanannya aneh itu, ternyata bayangan keduanya sudah tidak terlihat lagi. Hujin, kalau Kui Senin, Nabi Setan, Seng Ling telah mengutus kedua anak kesayangannya untuk muncul, kemungkinan dia sendiri juga sudah datang, kata Lusin Kong. Sebonet Nyo menganggukan kepalanya. Taisan Seng Sia, Si Dewa Gemuk Ye Uloh Pun, Heksin Kun, Kui Senin dari Pak Bong San kita menempuh perjalanan belum sampai 200 li, tokoh yang muncul sudah begitu banyak. Mungkin di depan nanti masih ada tontonan yang lebih menarik lagi. Lusin Kong merenung sejenak. Kalau menilih kemunculan mereka, tampaknya sudah yakin kalau malam ini kita akan bermalam di kota besar itu. Bagaimana kalau kita mengambil jalan putar dan meneruskan perjalanan tanpa beristirahat, agar dengan demikian mereka akan keceleh? Biasanya sebonet Nyo mau tidak pernah sudi mendengarkan usul orang lain. Tapi saat ini yang terpikir olehnya hanya dapat membalaskan dendam atas kematian anaknya dengan secepatnya. Dia tidak ingin melibatkan diri dalam persengketaan dengan orang lain, maka dia menyaut. Baik. Begitu dekat dengan kota besar itu, mereka segera menarik tali kendali kudanya lalu mengambil jalan lain. Dalam semalaman mereka sudah menempuh perjalanan sejauh 100 li lebih. Sampai keesokan paginya, orangnya masih tidak apa-apa, tapi kuda-kuda tunggang mereka sudah kecapaan. Tampaknya kedua binatang itu tidak sanggup meneruskan perjalanan lagi. Sejak mendirikan Tianhou Piao Kiyok, setidaknya Lusinkong juga sudah malang melintang di dunia bulim selama 20 tahun lebih. Hampir seluruh wilayah pernah dijelajahinya. Maka dia tahu, bila berjalan terus, sebentar lagi mereka akan sampai di kota Kengbun Cheng. Walaupun kota itu tidak terlalu besar, namun di tempat ini hasil buminya seperti teh merah sangat terkenal sekali. Daerah ini juga sering menjadi ajang berkumpulnya para pengusaha, saudagar. Sepasang suami istri itu berunding sebentar. Mereka mengambil keputusan untuk melepaskan kelelahan perjalanan panjang dengan bermalam di kota ini. Dengan menunggang kuda, keduanya masuk ke dalam kota. Baru sampai di depan pintu gembangnya, tampak dua orang yang berdandan seperti pelayan penginapan berdiri menyambut mereka. Tangan keduanya membawa sebuah lentera. Lilimnya memang sudah padam, namun raut wajah kedua orang itu tampak jelas. Mereka tampak sudah letih sekali, rupanya sudah menunggu selama sepanjang malam. Melihat sebonet Nyo dan Lu Sinkong mendatangi, kedua orang yang berdandan seperti pelayan itu segera maju untuk menyambut. Apakah kalian berdua suami istri Lu Chong Piao Tau dan Lu Hu Jin tanya mereka serentak? Lu Sinkong tertegun. Betul. Bagaimana kau bisa tahu? Wajah kedua pelayan itu berseri-seri seketika. Tampang Lu Teng Hiong, pendekar besar Lu, gagah perkasa. Sekali lihat saja sudah bisa dikenali. Kami berdua mendapat perintah dan kami sudah menunggu sepanjang malam. Kami berdua menyiapkan dua kamar besar agar kalian bisa beristirahat dengan tenang, sahut salah satunya. Hati Lu Sinkong merasa heran. Sedangkan sebonet Nyo langsung bertanya dengan nada tajam. Siapa yang memerintahkan kalian untuk menunggu kami di sini? Pelayan itu tertawa cekikikan. Chuan besar itu berpesan, hamba tidak boleh mengatakan apa-apa. Hamba bilang, kalau Chuan mengizinkan hamba bicara, mana mungkin Lu To'aya akan melepaskan hamba begitu saja? Chuan besar itu berkata, tidak perlu takut, Lu To'aya dan Lu To'an Nyo merupakan tokoh-tokoh yang berjiwa besar, mereka tentu tidak gentar menghadapi undangan ini. Chuan dan Nyo-nya berdua, silakan. Semuanya sudah hamba persiapkan dengan rapi, sahutnya. Lu Sinkong dan sebonet Nyo saling memandang. Mereka sadar, kalau mengikuti kedua pelayan ini, mungkin akan terjadi pula hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi, orang yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya itu telah mengucapkan kata-kata tadi, maka kalau mereka menolak ikut, bukankah mereka akan menjadi bahan ajakan orang-orang di dunia bulim? Rasanya di kota seramai itu, lagi pula di selang bolong seperti ini tidak mungkin terjadi apa-apa. Maka, mereka segera menganggukan kepalanya sambil menyaut. Baiklah, silakan kalian tunjukkan jalannya. Kedua pelayan itu segera mengambil alih tali kendali kuda tunggang mereka dengan penuh semangat, lalu berjalan lebih dulu di depan. Saat itu matahari baru menyingsing. Suasananya masih dingin dan menyegarkan. Setelah melintasi jalan raya dan melewati sebuah tikungan, tampaklah sebuah lasmen yang besar sekali. Inilah rumah penginapan hamba, kata pelayan tadi. Lu Sinkong dan Sebonet Nimao turun dari kudanya dan masuk ke dalam rumah penginapan. Ternyata ada pula yang keluar menyambut mereka, dan setiap orang mengetahui asal-usul mereka dengan baik. Setelah melalui ruangan depan, mereka sampai di sebuah teras terbuka. Si pelayan mengajak mereka menuju kamar di sebelah utara. Kedua kamar itu saling berhubungan, jadi ada pintu yang menembus di dalamnya. Pelayan itu membukakan pintunya sambil berkata, silakan masuk, kalau ada keperluan apa-apa, panggil saja. Semuanya sudah dibayar oleh to ayah itu. Lu Sinkong mendengus satu kali. Dia juga mengibaskan tangannya. Tidak ada apa-apa lagi. Kalau tidak dipanggil, jangan sembarang masuk ke kamar kami perintahnya. Sembari berbicara, mereka melangkah masuk ke kamar. Dekorasi kamar itu indah sekali. Di sebelah timur terdapat sebuah tempat tidur yang besar. Di tengah-tengah ruangan ada meja dan bangku yang alasnya terbuat dari batu pualam. Sedangkan kaki meja dan sandaran bangkunya terbuat dari kayu jati yang diukir dengan halus. Begitu merapatkan pintu kamar, Lu Sinkong segera melakukan pemeriksaan di dalamnya. Sedangkan sebonet nimar menguakkan jendela lalu melongokan kepalanya keluar. Pandangan matanya mengedar untuk melihat apakah ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan, namun tidak terlihat bayangan seorang pun. Hati keduanya terasa gundah. Mereka tidak dapat menerkas siapa orangnya yang mengatur semua ini, dan apapun maksud orang itu. Keduanya duduk di sisi meja. Lu Sinkong mengeluarkan kotak kayu dari balik pakaiannya. Sekali lagi sebonet nimar melepaskan kertas segel yang terdapat di atas kotak kayu itu. Dia ingin memeriksa dengan teliti apakah ada rahasianya atau tidak. Hampir setengah kentungan lamanya mereka mengutaati kotak itu, tampaknya hanya sebuah kotak biasa saja, tidak ada keistimewaan apa-apa. Tapi kalau dibilang tidak ada keistimewaannya, mengapa sepanjang jalan begitu banyak tokoh hitam dan putih yang mengintil di belakang mereka? Semakin dipikir, keduanya semakin tidak habis mengerti. Kotak itu disimpan kembali. Baru saja mereka bermaksud memanggil pelayan untuk memesan makanan, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Lu To Aya, hidangan sudah datang terdengar pula suara pelayan tadi. Lu Sinkong dan istrinya saling memandang sekilas. Dalam hati mereka terlintas pikiran yang sama, tampaknya si pelayan sudah memperhitungkan segalanya dengan matang. Masuk sahut Lu Sinkong. Tampak si pemilik rumah penginapan melangkah masuk. Bersama dua orang pelayannya. Hidangan yang disuguhkan berupa masakan yang mewah. Ketika kedua pelayan menyiapkan peralatan makan, ternyata mangkok dan sumpit yang disediakan ada tiga pasang. Siapa orang yang satunya lagi tanya sebonet Nyo? To Aya yang menyuruh hamba menunggu kedatangan. Chon dan Nyo-nya berdua. Sebentar lagi beliau akan tiba. Sahut si pelayan. Kembali hati Lu Sinkong dan sebonet Nyo dilanda perasaan berat. Mereka juga khawatir di dalam sayuran dan arak telah ditaruh racun sehingga mereka tidak berani menyentuhnya sama sekali. Belum lama si pemilik penginapan dan pelayannya keluar, dari depan pintu terdengar pula seruan seseorang. Lu Chong Piao tahu, Lu Hu Jin, aku yang rendah Toan Bok Ang Mohon bertemu. Berak! Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, kemudian tampak seseorang menjatuhkan dirinya berlutut. Karena situasi yang mencurigakan, hati Lu Sinkong maupun sebonet Nyo sudah dipenuhi rasa antipati. Maka, mereka tidak membalas penghormatan orang itu, malah sebonet Nyo menyahut dengan nada dingin. Sahabat tidak perlu banyak adat. Orang itu mendongakan kepalanya. Lu Sinkong dan sebonet Nyo langsung terpana. Rupanya usia itu masih muda sekali, paling banter 16 atau 17 tahun, dan danannya seperti para pelajar. Jubahnya berwarna hijau, bagian atasnya disulam. Dengan gambar bambu-bambu berwarna hijau pupus. Raut wajahnya berbentuk kuaci, alisnya bagus, matanya bening, hidungnya mancung dengan bibir yang tipis. Tampaknya sulit diuraikan dengan kata-kata. Melihat orang yang datang ternyata seorang pemuda yang begitu tampan dan rapi penampilannya, rasa permusuhan dalam hati mereka sudah berkurang sebagian. Bahkan nada suara sebonet Nyo juga jauh lebih lembut dari sebelumnya. Saudara mengundang kami di sini, entah ada maksud apa. Silahkan utarakan secara ringkas. Pelajar muda yang mengaku bernama Toan Bokang itu berubah merah padam wajahnya. Kalian berdua pasti menyalahkan kelancangan Boampu yang tidak menerangkan maksud sebelumnya, tapi Boampu sendiri juga melakukannya karena terpaksa. Mohon kalian sudi memaafkan katanya. Sembari berbicara, dia maju beberapa langkah lalu menuangkan arak ke dalam cawan. Lu Sin Kong dan sebonet Nyo hanya memegangi cawan masing-masing tanpa memperlihatkan niat untuk meneguknya. Toan Bokang tersenyum. Cahi hai Toan Bokang, walaupun tindakanku kali ini memang mencurigakan, tapi aku bukan macam manusia yang suka menaruh racun dalam arak untuk mencelakai orang. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Selesai bicara, dia langsung menuangkan secawan arak lalu langsung diminum di hadapan kedua orang itu. Tapi Lu Sin Kong dan sebonet Nyo tetap tidak meneguk araknya. Tidak perlu bicara yang bukan-bukan. Ada keperluan, harap utarakan langsung kata Lu Sin Kong. Toan Bokang letakkan cawannya kembali, lalu menarik nafas panjang. Kepergian kalian berdua kali ini, apakah untuk mengawal semacam benda yang sangat penting tanyanya? Betul, sahut Lu Sin Kong dengan nada dingin. Kedatangan Cai Hai adalah dikarenakan benda itu, kata Toan Bokang dengan terus terang. Kemarahan Lu Sin Kong hampir meluap, sedangkan pikiran sebonet Nyo justru tergerak. Kalau begitu, tentunya kau tahu benda apa yang kau inginkan, bukan tanyanya. Tentu saja. Tapi kalau kalian berdua memang tidak tahu, aku juga tidak leluasa mengatakannya. Kalian harus percaya bahwa aku berniat baik. Bila kalian menyerahkan benda itu kepadaku lalu melanjutkan urusan kalian sendiri, pasti kalian tidak akan mengalami kerugian apa-apa, kata Toan Bokang tadinya sebonet Nyo ingin memancing ucapannya agar mengatakan benda apa yang diinginkannya. Namun rupanya orang itu tidak bersedia menyebutkannya, maka tanpa sadar hatinya menjadi kesal. Bagi kami sebetulnya tidak ada masalah apa-apa, namun ada tiga sahabat kami yang mungkin keberatan, sahutnya. Toan Bokang tertawa terbahak-bahak. Apakah yang merasa keberatan itu sepasang pedang Luhu Jin dan sebatang goloknya Luchong Piautau? Chai He juga sudah mengadakan persiapan. Selesai bicara, dia menyingkapkan lengan bajunya lalu mengeluarkan suatu benda yang cahayanya berkilauan, kemudian diletakkan di atasnya. Sebonet Nima mempertajam pandangannya. Benda yang berkilauan itu halus seperti jari tangan, panjangnya mungkin mencapai enam cilok. Di seluruh permukaannya ada duri yang tajam. Rupanya seutas pecut panjang jang durinya terbuat dari perat. Melihat Toan Bokang mengeluarkan senjatanya, Luhu Jin Kong langsung tertawa terbahak-bahak. Saudara kecil, apakah kau bermaksud merampas benda kawalan kami? Tanyanya. Kalau kalian berdua tidak sudi memberi muka kepada Chai He, terpaksa Chai He berlaku lancang untuk merebut barang itu, sahut Toan Bokang baik dari usianya, penampilannya, dan kera bicaranya, tampaknya anak muda itu baru pertama kali terjun ke dunia Kang O. Bagaimanapun, Luhu Jin Kong dan Sebonet Nio merupakan suami istri yang mempunyai kedudukan di dunia Kang O. Maka, mana mungkin mereka suka bergebrak dengan seorang bocah kemarin sore? Hati mereka terasa mendongkol dan juga geli. Saudara kecil, kalau kau benar-benar ingin merampas barang kawalan kami, sebaiknya kau kembal dulu untuk mengajak ayah ibumu atau saudara-saudaramu untuk datang bersama-sama. Kami akan menunggumu di depan, sekarang harap kau pulang saja. Wajah Toan Bokang merah padam. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa aku tidak? Pantas menandingi kalian? Luhu Jin Kong dan Sebonet Nio mau tertawa terbahak-bahak. Dengan tawanya itu mereka menyatakan jawabannya. Belum lagi suara tawa mereka tersirap, tiba-tiba dari ruangan depan penginapan itu terdengar suara ratapan yang menyayat hati. Wajah Toan Bokang berubah seketika. Dia langsung berdiri dan mencekal pecutnya erat-erat. Di luar pintu tampak bayangan berkelebat, ternyata kedua pemuda yang sedang berkabung tadi sudah berdiri di ambang pintu. Kedua anak muda itu adalah putra Kui Senin, yang nama aslinya Seng Lin. Mereka mendapat julukan Pak Bong Song Kui, sepasang setan dari utara Gunung Bongsan. Yang sulung disebut Kaohun Su, utusan pengait Sukma, Seng Chai, sedangkan yang saptunya lagi Esou Miasu, utusan pencabut nyawa, Seng Beowu. Wajah Toan Bokang merah karena gusar. Kalian berdua datang untuk apa bentaknya? Yang melihat dapat bagian sahut kedua pemuda itu serentak. Nada suara mereka seperti orang yang sedang menangis. Aku yang menemukan sasaran. Kalau kalian ingin meminta bagian, apakah kalian tidak mengerti peraturan dunia Kang Ong kata Toan Bokang marah? Mendengar perdebatan antara kedua belah pihak memperebutkan barang kawalan mereka, diam-diam Lusin Kong dan Sebonet Nioh merasa geli. Dalam hati mereka berpikir, walaupun kepandayan Kui Senin dapat digolongkan seorang jago kelas tinggi, namun masih belum dapat dibandingkan dengan kepandayan mereka. Memang beberapa jurus ilmu silat sesat yang dipelajari Nabi Setan itu serta senjata rahasianya sangat berbahaya. Namun mereka berdua tidak merasa takut menghadapinya. Apalagi baru kedua anaknya yang muncul. Sedangkan pemuda pelajar yang mengaku bernama Toan Bokang, taruh kata sejak lahir dari kandungan ibunya dia sudah belajar silat, berarti sampai sekarang latihannya baru 16 tahun, terlebih-lebih tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka diam-diam mereka merasa geli. Keduanya segera berdiri, lalu mundur beberapa langkah sambil menarik dua buah kursi dan duduk di sudut untuk menyaksikan bagaimana kedua pihak akan melakukan pertarungan. Terdengar si setan pencabutnya Waseng Beow berkata dengan nada dingin. Kau lah yang tidak mengerti peraturan dunia Kang O, yang melihat dapat bagian, paham bagian kepalamu. Baru mementak dua patah kata, wajah Toan Bokang sudah berubah merah padam sehingga dia menghentikan kata-katanya. Bagaimanapun pengalaman Lusin Kong di dunia bulim sudah banyak sekali, maka melihat keadaan ini, dia sempat tertegun sejenak. Dia tahu Toan Bokang ingin memaki, bagian kepalamu bejat tapi kata-kata yang terakhir belum sempat diucapkannya, malah wajahnya sudah merah padam. Jangan-jangan dia seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. Sepasang setan dari bongsan itu tertawa menyeramkan. Kalau kau tidak bersedia membagi juga tidak apa-apa. Malah kebetulan, kami akan menelan semuanya. Selesai bicara, mereka langsung menangis meraung-raung. Pada saat itu, keadaan di dalam rumah penginapan itu sudah berubah ramai. Mendengar suara bising. Para tamu maupun pelayan penginapan segera berdatangan untuk melihat apa yang telah terjadi. Tapi, baru saja mereka sampai di depan pintu, seng BOU sudah mengibaskan tangannya dengan tenang. Tiga orang pelayan yang ada di bagian paling depan langsung terhempas jatuh sembari menjerit kesakitan. Melihat keadaan ini, siapa pula yang berani mendekat ke kamar itu? Begitu kedua orang itu mengeluarkan suara tangisan, hati Lusin Kong dan Sebonet Neo berubah tidak tenang. Mereka tahu suara tangisan itu merupakan suatu ilmu sesat yang dapat membuat perasaan orang menjadi gelisah. Hampir sama kegunaannya dengan ilmu memanggil sukma, sayangnya tenaga dalam kedua pemuda ini masih belum cukup tinggi. Seandainya ayah mereka, Kui Senin yang turun tangan sendiri, orang-orang yang tidak memiliki tenaga dalam, bila mendengarnya bisa-bisa pecah panca inderanya sehingga mengucurkan darah dan mati. Tampak Toan Bok Ang mengerutkan sepasang alisnya. Ilmu yang rendah seperti ini berani dipamerkan di hadapanku. Apakah kalian sedang bermimpi bentaknya? Suara ratapan seng BOU sungguh tidak enak didengar. Tangannya juga bergerak-gerak seperti menari. Dalam telapak tangannya tergenggam sebatang lemtera kertas, gagangnya berbentuk panjang dan pipih, kurang lebih. Empat kali satu setengah cilok. Gayanya memang seperti asal gerak saja, tapi diam-diam mengandung tenaga yang kuat. Meja dan kursi dalam ruangan itu sampai patah berderai, bahkan pakaian Toan Bok Ang tampak berkibar-kibar seperti dilanda angin kencang. Seng Chi juga bergerak ke sana kemari seperti orang mabuk, namun dia tidak melancarkan serangan kepada lawan. Setelah beberapa saat, terdengar dia berseru dengan nada meratap, kemarikan nyawamu. Bendera panjang di tangannya diayunkan ke arah Toan Bok Ang dalam waktu bersamaan, seng BOU juga berteriak. Kemarikan nyawamu lentera kertasnya disabitkan ke depan. Melihat serangan sepasang setan yang dasyat itu, diam-diam Lusinkong dan Sebonet Nioh mencemaskan keselamatan Toan Bok Ang walaupun sikap Toan Bok Ang angkuh dan bicaranya besar di hadapan mereka berdua, namun baik Lusinkong maupun Sebonet Nioh merasa sayang terhadap bakat serta usianya yang masih muda. Sungguh patut disesalkan seandainya dia mati di tangan sepasang setan ini. Maka diang-diam keduanya sudah menyiapkan segenggam senjata rahasia di tangan. Bila keadaan Toan Bok Ang terjerumus dalam bahaya, mereka akan turun tangan menolongnya. Tampak bendera dan lentera itu menyerang secara bersamaan. Toan Bok Ang malah tertawa terbahak-bahak. Pecutnya dilontarkan ke depan, tubuhnya menyelingap lewat di antara kedua senjata aneh yang menyerbu ke arahnya. Dan tangannya bergerak. Bukan saja dia berhasil menghindar dari serangan kedua pemuda itu, tapi malah pecutnya menyabet ke arah lengan sengcai. Perubahan jurusnya bukan hanya indah, tapi kecepatan ilmu meringankan tubuhnya malah jarang ditemui dalam dunia bulim. Dalam hati Lusin Kong dan Sebonet Nyo langsung saja melintas sebuah nama Huian Bun, perguruan wali terbang. Di dalam dunia bulim, perguruan yang terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya memang ada beberapa, tapi, baik perguruan atau partai manapun, tidak ada yang sanggup menandingi perguruan Huian Bun. Keindahan gerakan dan kecepatannya sudah diakui oleh orang-orang di seluruh dunia. Sekarang mereka melihat To'an Bok Ang dapat menyelingap lewat di antara dua serangan yang begitu berbahaya, bahkan dengan gerakan yang indah. Kalau dia bukan murid perguruan Huian Bun, mana mungkin dia bisa melakukannya? Sejak semula Lusin Kong sudah curiga bahwa To'an Bok Ang adalah seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki, sekarang hatinya semakin yakin. Sejak berdirinya perguruan Huian Bun, sampai sekarang ini sejarahnya sudah mencapai 170 tahun lebih. Tapi di dalam perguruan itu tidak ada seorang pun anggota laki-laki. Semuanya perempuan. Lagi pula, begitu masuk menjadi murid perguruan itu, mereka harus bersumpah berat di depan patung leluhurnya untuk tidak menikah seumur hidup. Karena itu pula, hampir 50% dari jago-jago wanita yang muncul di dunia bulim boleh dibilang hasil didikan perguruan Huian Bun. To'an Bok Ang barusan mengerahkan ilmu meringankan tubuh dari perguruan Huian Bun. Tidak perlu diragukan lagi bahwa dia pasti perempuan yang menyamar sebagai laki-laki. Tampak ayunan pecut di tangannya telah berhasil membuat Seng Chai dan Seng Beou menghindarkan diri. Gerakannya begitu tergesa-gesa, seakan hendak menerobos keluar lewat pintu. Tapi baru melesat kurang lebih tiga langkah, dia berhenti. Pecut di tangannya kembali diayunkan ke arah lentera di tangan Seng Chai. Pemuda itu masih mengeluarkan suara lengkingan yang memekakkan telinga. Mimik wajah To'an Bok Ang memperlihatkan perasaannya yang sebal. Pecutnya semakin digetarkan sehingga lentera Seng Chai terlilit. Terdengar suara terang. Dari suara itu dapat dipastikan bahwa gagang lentera yang dibawa Seng Chai juga terbuat dari baja yang kuat, hanya warnanya dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan batang kayu. Tiba-tiba Raja Seng Chai meraung semakin keras, bahkan diiringi suara jeritan menyayat. Kemarikan nyawamu! Kemarikan nyawamu! To'an Bok Ang gusar sekali. Tangan kanannya menghentak dengan kuat sehingga tubuh lawan tersentak ke depan. Dalam waktu yang bersamaan, tangan satunya mengirimkan sebuah serangan. Sedangkan jarak antara keduanya terhitung sudah dekat. Maka, begitu disentak oleh To'an Bok Ang, wajah Seng Chai terjerembap ke depan dan hampir saling beradu dengan wajahnya sendiri. Cepat-cepat dia menjulurkan tangannya untuk melancarkan serangan. Tampak di dalam telapaknya terdapat segenggam senjata rahasia pula. Saat itu juga, Seng B. O. menggeser langkah kakinya secara diam-diam, tahu-tahu dia sudah di belakang To'an Bok Ang bendera panjangnya dihantamkan dari atas ke bawah. Jarak antara To'an Bok Ang dan Seng Chai begitu dekat, maka serangan senjata rahasianya berhasil mencapai sasaran dengan Jitu, bahkan orang itu menambahkannya dengan sebuah pukulan. Seng Chai terkejut setengah mati. Meskipun terkena serangan lawan, namun lentera di tangannya tetap dicengkera meraterat. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang, dengan demikian, tubuh To'an Bok Ang sendiri juga ikut terseret. Bendera di tangan Seng Bun melanda datang dalam waktu yang bersamaan. Cuma, karena majunya langkah kaki To'an Bok Ang, senjata yang aneh itu hanya berhasil mengait selendang yang menutupi kepalanya, sehingga rambutnya yang panjang lepas terurai. Ternyata dugaan Lusinkong tidak keliru, To'an Bok Ang memang seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. To'an Bok Ang melihat senjata rahasia yang BWE Piau, Piau ekor walet, yang telah berhasil mengenai dada Seng Chai. Dia juga menambahkannya dengan sebuah pukulan. Apalagi pukulan itu tidak ringan, seharusnya orang itu sudah terluka parah. Tapi dia masih mempunyai tenaga untuk menariknya. To'an Bok Ang jadi tidak habis mengerti apa sebabnya. Hatinya sudah merasa adanya gelagat yang kurang beres, namun rupanya firasat itu datangnya agak terlambat. Terdengar Seng Chai berteriak dengan nada meratap. Kembalikan senjata rahasiamu. Dadanya dibusungkan, senjata rahasia yang jelas sudah menancap di dadanya malah meluncur keluar dengan cepat dan menyerang balik ke arah hatinya sendiri. Perubahan ini, bukan saja tidak disangka-sangka oleh To'an Bok Ang, bahkan Lu Sin Kong dan Sebonnet Nio, juga merasa di luar dugaan. Mereka tahu, si nabi setan Seng Ling mempunyai beberapa ilmu sesatan dalan, misalnya ratapan setan, atau sejenis ilmu meringankan tubuh yang dinamakan langkah setan serta semacam ilmu lagi yang disebut kuisin atau tubuh setan. Ilmu kuisin itu merupakan sejenis ilmu yang sulit dipelajari. Caranya menggunakan hawa murni imb yang lembut untuk melindungi seluruh tubuh. Meskipun senjata tajam kelihatannya sudah menikam ke dalam, namun karena tubuh orang itu sendiri bisa melesak seperti busa yang empuk, maka senjata itu tidak akan melukainya. Ilmu ini hampir mirip dengan ilmu melunakan tubuh dari golongan Buddha, cuma caranya saja yang berbeda. Maka dapat dikatakan sulit sekali dipelajari. Lu Sin Kong dan Sebonnet Nio sudah melihat ilmu ratapan setan dari sepasang setan itu yang biasa-biasa saja, maka mereka tidak menyangka Seng Cai sudah berhasil menguasai ilmu kuisin tersebut. Dalam keadaan yang genting itu, mereka hanya bisa melihat senjata rahasia itu melesat kembali ke arah Toan Bok Ang dengan mata mendeli. Rasanya sudah tidak keburu lagi memberikan pertolongan apa-apa. Bagaimanapun Toan Bok Ang merupakan murid perguruan Hoi Yan Bun yang kepandainya sudah dapat diandalkan. Dalam keadaan terdesak, dia melepaskan pecut di tangannya, dan tubuhnya segera merunduk bahkan hampir tiarap di alas tanah lalu bergerak ke samping melewati kaki Seng Cai. Jurus Lo Yan Sin Chia, maled tua mencari makan, yang dikerahkannya bukan hanya indah gerakannya, malah membawa keuntungan baginya. Tubuhnya meliuk lewat dengan lincah, sedangkan senjata rahasia yang tadinya memantul kembali kepadanya, sekarang malah meluncur ke depan dan menyerang ke arah Seng B.O.U. Sedangkan Toan Bok Ang sendiri, setelah melepaskan pecutnya, hatinya benar-benar tidak rela. Ketika meliuk lewat di kaki Seng Cai, jari tangannya menjulur ke depan, membalik, lalu mencengkeram betis orang itu kuat-kuat. Tangannya menarik keras-keras, sehingga kaki Seng Cai menjadi limbung dan tubuhnya terjungkal jatuh. Toan Bok Ang menggunakan kesempatan itu untuk berdiri. Tangannya kembali menarik sebuah kursi lalu dihantamkannya ke arah kepala lawan. Gadis itu baru saja terlepas dari bahaya. Kedudukannya dari bertahan berubah menjadi menyerang, bahkan turun tangannya tidak kepalang tanggung. Tanpa sadar Lusin Kong dan Sebonet Nio sering tak menyerukan, bagus. Tampak Seng B.O.U. menggunakan benderanya untuk melindungi bagian dada sehingga senjata rahasia yang meluncur ke arahnya menancap di atas bambu itu. Tepat pada saat itulah, kursi di tangan Toan Bok Ang sudah hampir menimpa kepala Seng Cai. Tapi lawannya juga bukan orang biasa. Setelah terjatuh oleh tarikan tangan Toan Bok Ang, dia langsung menggelinding ke samping. Tubuhnya menjadi terlentang. Melihat datangnya serangan lawan, dia mengeluarkan jeritan histeris, lentera di tangannya diangkat ke atas dan beradu dengan kursi itu. Berak. Kursi tersebut patah menjadi dua bagian. Sembari terus menjerit, Seng Cai langsung saja menyeruduk ke arah Toan Bok Ang. Kali ini pihak Toan Bok Ang yang mengalami kerugian. Pandangan matanya terhalang oleh kursi di depannya. Sehingga dia tidak tahu bahwa lentera di tangan Seng Cai sudah menghantam ke arahnya. Dalam keadaan panik, dia melemparkan kursi yang sudah patah itu ke samping. Melihat datangnya serangan lentera itu, dia langsung mengulurkan tangannya untuk mencengkram. Lentera yang digunakan sebagai senjata oleh Seng Cai memang terbuat dari kertas, tapi tulang kerangka yang mengelilinginya justru terbuat dari baja putih, sedangkan di permukaannya sudah dilumuri dengan sejenis racun yang ganas. Melihat Toan Bok Ang ingin mencengkram kertas lenteranya, Seng Cai segera menariknya sedikit. Maksudnya agar tangan gadis itu menyentuh bagian kerangkanya yang tajam. Dengan demikian, bukan saja telapak tangan Toan. Bok Ang akan terkoyak, bahkan racun yang ada di permukaan tulang kerangka itu akan dengan cepat menyebar di seluruh tubuhnya. Tapi Toan Bok Ang juga bukan anak kemarin sore yang tidak bisa apa-apa. Melihat gerakan Seng Cai, dia sudah bisa menebak bahwa kerangka lentera itu pasti mengandung sesuatu yang membahayakan jiwanya. Gerakan tangannya langsung berubah, dari mencengkram sekarang dia malah menghwantam. Seng Cai terpaksa menyurut ke belakang. Toan Bok Ang juga menggunakan kesempatan itu untuk mundur. Begitu berdiri tegak, dia melihat pecutnya ada tepat di bawah kakinya lah segera memungut senjata itu lalu digenggamnya. Ketiga orang itu terlibat pertarungan yang sengit. Dari awal hingga saat itu baru berlangsung empat lima jurus, namun berbagai posisi yang membahayakan telah terlihat. Senjata ketiga orang itu saling beradu. Diam-diam Lusin Kong menarik nafas panjang. Dalam hati mereka berpikir bahwa memang benar, gelombang di belakang selalu mendorong ombak yang di depan. Dalam setiap generasi, dari jaman ke jaman, yang muda selalu lebih unggul dari yang tua. Lihat saja usia Toan Bok Ang dan kedua pemuda itu. Tampaknya umur mereka belum mencapai 20 tahun, namun kepandayan yang mereka miliki sudah begitu mengejutkan. Toan Bok Ang masih berkelit ke sana kemari menghadapi keroyokan kedua orang itu. Lama-kelamaan hatinya menjadi kesal juga. Kalau kalian masih tidak tahu diri, awas saja. Setelah urusan di sini selesai, aku akan menuju pak bongsan kalian dan meratakannya sehingga menjadi tanah datar bentaknya marah. Sepasang setan itu tertawa menyeramkan. Suara tawanya lebih mirip dengan suara tangisan. Kalau urusannya sudah selesai, entah pak bongsan kami yang rata menjadi tanah atau perguruan Hoian Bunmu yang akan berubah menjadi sungai darah Eje keduanya. Sepasang alis Toan Bok Ang tampak mengerut. Untuk apa kita bersilat lidah, lebih baik kita mengadu kepandayan saja, bagaimana tentang gadis itu. Yang menang dapat pusaka, yang kalah ambil langkah seribu sahut sengcai dengan nada aneh. Baik teriak Toan Bok Ang sembari mengayunkan pecut di tangannya sehingga menimbulkan guratan warna seperti pelangi. Bagus seru sepasang setan itu serentak. Keduanya menepi untuk menghindari serangan Toan Bok Ang baru saja keduanya bermaksud mengirimkan serangan balasan, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tertawa panjang yang disusul dengan seruan. Yang menang dapat pusaka, yang kalah mengambil langkah seribu. Sebaiknya kalian cepat-cepat kabur saja. Sesosok bayangan berkelebat lalu mengitari kamar itu. Meskipun ruangan tersebut cukup besar, namun gerakan orang yang baru muncul itu menimbulkan getaran yang demikian kuatnya sehingga dinding kamar itu merekah, dan tanah yang mereka pijak seakan-akan dilanda gempa. Melihat kehebatan orang yang datang itu, tidak urung. Hati lusin kong dan sebonet nih mau ikut tergetar juga. Pada saat itulah, orang itu menghentikan gerakannya lalu tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya begitu keras sehingga menutupi suara ratapan sepasang setan. Dalam waktu yang bersamaan, lusin kong dan sebonet nih mau juga berhasil melihat dengan jelas, orang yang baru datang itu bukan orang lain, yakni si Chiang Bun Jin dari Tachibun yang mendapat julukan pangsian Yeu Laopun. Pek Bong San Song Kui juga sudah melihat jelas orang yang muncul itu. Mereka segera mencelat ke belakang. Toan Bok Ang sendiri juga menyurut mundur satu dipal lebih. Yeu Pek, Pek, Paman Yeu, kenapa kau juga ikut-ikutan melibatkan diri dalam keramaian ini tanyanya? Pangsian Yeu Laopun tertawa terbahak-bahak. Ketika tertawa, lemak di seluruh tubuhnya sampai terguncang-guncang. Aang, si iblis dan gurumu benar-benar keterlaluan. Dikiranya mengutus kedua orang ini saja, urusannya sudah bisa diselesaikan. Metel, Toan Bok Ang mengerling ke sana kemar. Yeu Pek, Pek, usir dulu kedua bocah ini, aku masih ada sedikit urusan yang ingin kubicarakan denganmu, katanya pula. Rupanya antara perguruan Tachibun dan Hoian Bon mempunyai hubungan yang baik. Makanya begitu melihat si gemuk, Toan Bok Ang langsung menyapanya dengan sebutan Taman. Terdengar pangsian berkata, baik pandangan matanya segera beralih kepada sepasang setan sambil membentak. Kalian anak setan dan cucu setan, untuk apa kalian berdiri di sini? Masih tidak bergegas kembali ke sarang hantu kalian? Siapa manusia gendut ini? Tanya sengcai dengan nada dingin. Yeu Lao pun tertawa terbahak-bahak. Cuang gendutmu ini tinggal di bukit Song Kuihang wilayah Tong Tianbok, jalan tidak pernah ganti marga, duduk tidak pernah mengubah nama. Sebut saja Yeu Lao pun di hadapan si setan tua. Katakan, bila dia ingin kedua anaknya benar-benar mengenakan pakaian berkabung, silakan datang mencariku. Sekarang sebaiknya kalian menggelinding pergi dari sini. Setiap patah kata yang diucapkannya mengandung hawa murni Tachi Kang yang dilatihnya sehingga suaranya bergema di seluruh ruangan dan memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Menunggu ucapannya selesai, wajah Seng Bou memperlihatkan mimik menyeramkan. Setelah mengeluarkan suara tangisan beberapa kali, dia baru berkata. Si gendut Yeu, kau rupanya, apakah kau juga ingin mencari perselisihan dengan kami? Yeu Lao pun tertawa keras. Orang lain takut terhadap keturunan setan kalian yang banyaknya amit-amit, tapi tuan besarmu ini justru tidak takut katanya. Kalau kau tidak takut kepada kami, apakah kau kira kami takut terhadapmu Sahut Seng Bou dengan nada aneh? Yeu Lao pun maju satu langkah. Bila kalian masih tidak pergi juga, bola batuku ini akan menghantam kalian. Sampai saat itu, kalian tidak akan bisa pulang lagi ke sarang hantu dan benar-benar menginjak pintu neraka bentaknya. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, Seng Chai mengangkat lenteranya lalu mengirimkan sebuah serangan. Sungguh seorang bocah yang tidak tahu diri bentak si Dewa gemuk sembari menggeser pundaknya sedikit. Batu besarnya dihantamkan ke depan dan tepat mengenai lentera Seng Chai sehingga benda itu berputar. Seng Chai menjerit histeris, dan menyurut mundur. Sementara itu, Seng Bou sudah mengangkat benderanya untuk menyerang si Dewa gemuk. Melihat keadaan ini, Sebonet Nio segera menolahkan kepalanya lalu berkata kepada Lusin Kong dengan suara rendah. Bagaimanapun sepasang-septan dari Pak Bong San itu tidak mungkin sanggup menandingi si Dewa gemuk. Namun si Gendut juga tidak bisa mengalahkan mereka dalam waktu yang singkat. Kita gunakan kesempatan ini untuk pergi saja. Lusin Kong menganggukan kepalanya, lalu tangannya menghantam ke depan, berak anda seru dinding kamar jebol sehingga terlihat lobang yang menganga. Keduanya segera menyusup keluar lewat lobang itu, tapi tiba-tiba terdengar Toan Bok Ang berteriak. Kalian berdua, tunggu dulu. Sebonet Nio menolahkan kepalanya. Tampak Toan Bok Ang sudah menyusul dengan mengayunkan pecupnya. Sebonet Nio mau tertawa dingin. Begitu gadis itu sudah dekat sekali dengannya, dia baru merundukkan tubuhnya sambil menjulurkan tangannya. Tahu-tahu jalan darah Toan Bok Ang sudah tertotok. Kecepatan gerakannya dan kejituannya dalam mengenali jalan darah benar-benar pantas disebut tokoh nomor satu. Begitu tertotok, tubuh Toan Bok Ang menjadi kaku seketika, dan tidak dapat bergerak sama sekali. Sebonet Nio berkata dengan nada dingin. Bocah ingusan, sebaiknya kau pulang saja dan mengurung diri di rumah, biar kali ini aku mengampuni selembar nyawamu. Selesai bicara, bersama-sama dengan Lu Sinkong, dia melesat keluar dari penginapan tersebut. Setelah berlari kurang lebih limali, mereka berdua baru melambatkan langkah kakinya. Betul kan? Kota itu memang kosong, tapi dibalik semua ini pasti terselip rahasia yang besar sekali. Kalau tidak, mana mungkin perhatian si setan tua dari Pak Bong San, si Dewa Gemuk bahkan si Nenek tidak tahu mampus dari Hwian Bun itu bisa ikut tertarik kata Sebonet Nio. Asal kita bisa secepatnya sampai di Suceo, semua urusan ini tentu akan menjadi jelas, sahut Lu Sinkong. Sembari berbicara, kedua orang itu tidak menghentikan langkah kakinya, maka dalam sekejap mati mereka kembali menempuh perjalanan sejauh 3-4 li. Saat itu matahari tepat di atas kepala. Kedua orang itu tetap memilih jalan kecil. Jalan itu sepi sekali, maka mereka tidak bertemu dengan siapapun. Baru saja keduanya menghimpun hawa murni untuk berlari lagi, tiba-tiba di sebelah depan tampak dua ekor kuda. Yang gagah sekali sedang memakan rumput. Ketika melihat kedua ekor kuda itu, Lu Sinkong dan Sebonet Nio sama-sama tertegun. Eh, bukankah itu kuda tunggang kita kata mereka serentak. Di saat berbicara, jarak mereka semakin dekat. Sekonyong-konyong dari balik ilalang yang tinggi mencelat keluar tiga orang manusia berpakaian hitam. Mereka bukan lain daripada tiga laki-laki kurus yang mereka temui sore kemarinnya, yakni Taesan Samsia, tiga sesat dari gunung Taesan. Tiga orang itu berbaris sejajar. Salah seorang di antaranya berseru dengan nada keras. Lu Chong Piao tahu, suhu kami mengundang kalian berkunjung ke lembah Ban Liko, lembah Selaksaduri, di gunung Taesan kami diutus untuk menyambut di sini. Harap kalian tidak menolak sehingga tugas kami dapat dilaksanakan dengan baik. Selama ini kami tidak pernah berhubungan dengan guru kalian. Lagipula sesat dan lurus selamanya tidak dapat berdampingan. Ada apa dia menyuruh kami mengunjungi tempat tinggalnya tanya sebonet Nio dengan nada dingin. Mengenai alasannya, kami tidak tahu. Kami hanya mendapat perintah dari suhu untuk mengajak kalian ke lembah Ban Liko. Selama beberapa hari itu kemarahan dalam hati Lu Sinkong sudah ditahan-tahan, entah bagaimana harus melampiaskannya. Maka mendengar undangan yang tidak jelas itu, hatinya bertambah gusar. Kering tanda seru goloknya langsung dihunus, kakinya ditekuk sedikit. Jenggot di bawah dagunya melambai-lambai, tampangnya berwibawa sekali. Dengan suara berat dia membentak. Majulah. Tangan ketiga lawannya meraba bagian pinggang. Ternyata mereka mengeluarkan sebuah senjata yang bentuknya aneh. Dibilang golok, rasanya bukan, tapi ada sedikit mirip. Senjata ini merupakan ciptaan guru mereka sendiri. Senjatanya hanya satu, tapi kegunaannya bisa tiga macam. Melihat Taisan Samsia sudah mengeluarkan senjatanya, Lu Sinkong berkata kepada sebonet Nio. Hu Jin, kau tidak perlu membantuku. Aku ingin tahu apakah tulang tuaku ini masih berguna atau tidak untuk membalaskan dendam bagi Leng Ji. Selesai bicara, tubuhnya melesat ke depan, dan goloknya diputar. Dalam satu kali gerak dan menyerang ketiga lawannya sekaligus. Taisan Samsia segera mengangkat senjata masing-masing untuk menangkis. Senjata-senjata itu beradu, kering, terang, tering. Dalam waktu yang bersamaan, terdengar Taisan Samsia menjerit histeris. Mereka terhuyung-huyung sampai tujuh-delapan langkah, setelah itu baru sanggup berdiri tegak kembali. Perlu diketahui bahwa ketiga manusia dari Taisan ini adalah murid-murid kebanggaan Hek Sin Kun. Kepandaian mereka tidak kalah dibandingkan sepasang setan dari Pak Bong San, Namun dalam satu jurus saja Lusin Kong dapat membuat mereka terdesak mundur. Hati Lusin Kong diliputi perasaan bangga. Sembari. Mengelus jenggotnya, ia tertawa panjang. Bagaimana? Ingin coba lagi tantangnya. Ketiga manusia sesat dari Taisan itu menggenggam senjata mereka erat-erat, karena itu senjata mereka tidak sampai terlepas dari tangan. Namun telapak tangan masing-masing sudah mengucurkan darah saking kerasnya getaran golok Lusin Kong. Mana mungkin mereka berani maju lagi? Setelah saling pandang sekilas dengan rekan-rekannya, salah satu di antaranya berkata, Lusong Piao Tau tidak sudi memberi muka kepada kami, harap hati-hati saja di jalan. Lusin Kong tertawa terbahak-bahak. Akanku buat kalian bertiga menjadi perkedel bentaknya. Sembari berbicara, kakinya maju ke depan dua langkah. Ketiga manusia sesat itu terkejut setengah mati. Mereka segera mencelat ke belakang. Sekali lagi Lusin Kong tertawa terbahak-bahak. Kalau aku membunuh kalian sekarang, orang-orang di dunia Kango pasti menganggap aku takut terhadap Hexin Kun karena tidak memberi kesempatan kepada kalian untuk melaporkan kejadian ini. Cepat menggelinding. Mimik wajah Taisan Sam Xia menunjukkan kemarahan, namun mereka tidak berani mengambil tindakan apa-apa. Ketiganya segera menghambur ke depan sejauh tujuh-delapan depa, baru kemudian salah satunya menoleh dan berkata. Manusia silu, sampai jumpa lagi sebonet nih mau tertawa panjang. Eh, kalian lupa masih ada aku teriaknya. Sembari menimpukan tiga batang senjata rahasianya ke depan. Belum sempat timbul pikiran ketiga orang itu untuk menghindar, tahu-tahu sebelah wajah terasa sakit sekali. Ternyata tiga batang senjata rahasianya itu telah memutuskan telinga kiri mereka. Saat itu, jarak antara Taisan Sam Xia dengan sebonet nihok kurang lebih delapan depaan. Namun senjata rahasianya itu meluncur dengan cepat, sasarannya juga tepat sekali. Ilmu senjata rahasia perempuan tua itu memang sulit dicari tandingannya. Taisan Sam Xia mengulurkan tangan mereka untuk meraba. Ketika melihat telapak tangan mereka penuh dengan darah, ketiganya tidak berani menunda waktu lagi, segera lari terbirik-birit. Lusin Kong dan sebonet nih mar malah mendapatkan kembali kuda tunggangan mereka. Keduanya segera mencelap ke atas punggung binatang itu lalu melarikannya ke depan. Kedua suami istri itu telah berhasil mengusir tiga manusia sesat dari Taisan itu. Namun mereka sadar, sejak hari itu mereka juga melibatkan diri dalam perselisihan dengan Hexin Kun. Namun, mengandalkan kepandayan mereka, belum lagi dukungan dari perguruan Gobi Pai dan Tiam Chong Pai. Walaupun kepandayan Hexin Kun sangat tinggi, keduanya juga tidak menaruh dalam hati. Hari itu, mereka melanjutkan perjalanan sampai malam. Dalam perjalanan mereka tidak menemui kejadian apa-apa. Memang mereka tidak berminat untuk mencari gara-gara. Maka, mereka memutuskan untuk tidak menginap di rumah penginapan tapi bermalam di alam terbuka di pegunungan. Kira-kira tengah malam, terdengarlah suara ringkikan kuda yang keras. Keduanya segera tersentak bangun. Tampak ada dua orang yang menarik kuda mereka. Namun kuda-kuda Lusinkong dan Sebonet Nio bukanlah kuda biasa. Binatang-binatang itu sudah terlatih sehingga mengenal baik majikannya. Mereka tidak sedih ditarik oleh orang asing sehingga antara manusia dan binatang saling berkutet. Kuda-kuda itu mendongakan kepalanya dan meringkik keras sehingga membangunkan kedua majikannya. Melihat ada orang berani menyelinap di tengah malam untuk mencuri kuda-kudanya, hati Lusinkong dan Sebonet Nio menjadi gusar. Baru saja keduanya bermaksud mencelat bangun, sekonyong-konyong di dalam kegelapan tampak sesosok bayangan berkelebat. Gerakan orang ini gesit sekali, tahu-tahu dia sudah sampai di belakang kedua pencuri kuda itu. Tangannya menjulur untuk mencengkeram bagian leher baju mereka lalu mengangkat tubuh keduanya tinggi-tinggi. Mulutnya mengeluarkan suara siulan panjang, lalu terdengar ia membentak. Kenapa anak murid si Nabi Setan bisa jadi orang yang begini tidak ada gunanya? Bukannya mencari pekerjaan yang baik malah menjadi pencuri kuda, benar-benar menggelikan. Sembari menenteng tubuh kedua orang itu, dia berjalan menghampiri Lusinkong dan Sebonet Nio. Jarak di antara mereka kurang lebih 7-8 depa. Maka, begitu melesat dia langsung sampai, seakan kakinya tidak menginjak tanah namun melayang di atas permukaan air. Lusinkong dan Sebonet Nio juga merupakan ahli-ahli dalam bidangnya. Melihat gerak-gerik orang itu, mereka segera sadar bahwa yang muncul ini pasti seorang tokoh berkepandaian tinggi. Mereka tidak berani ayal, keduanya segera melonjak bangun. Dalam waktu bersamaan, orang itu juga sudah sampai di hadapan mereka. Keduanya segera mendongakan kepala. Tampak kepala orang itu ditutupi sehelai cadar hitam sehingga raut wajahnya tidak kelihatan. Tapi wajah kedua orang yang ditentengnya justru kelihatan jelas sekali. Keduanya berdandan seperti setan gentayangan dari neraka. Satunya berdandan sebagai setan putih dan seorang lagi berdandan sebagai setan hitam. Di bawah didikan si nabi setan sengling, kecuali kedua puterannya sendiri yang berdandan sebagai anak yang sedang berkabung, masih ada delapan murid lainnya yang berdandan aneh. Dua di antaranya selalu mengenakan topeng kepala kerbau dan kuda, dan di antaranya berdandan seperti Al-Kojo dunia akhirat, dua lagi berdandan seperti setan tuyul, sisanya yakni kedua orang itu. Dalam dunia Kang Ou mereka mendapat sebutan Im Sepat Kui, delapan setan dari dunia akhirat dewi. Sedangkan kedua orang itu sudah pasti si setan putih sengpak dan si setan hitam sanggi. Kepandaian kedua orang itu juga tidak di bawah sepasang setan dari pak bongsan namun ternyata dengan mudah orang yang baru muncul itu dapat menenteng keduanya tanpa mendapat perlawanan sedikitpun. Hal itu membuktikan bahwa kepandaian orang yang baru muncul itu sudah mencapai titik yang demikian tingginya bahkan dapat dikatakan sempurna. Lu Sin Kong tertawa lantang. Terima kasih atas Budi Tuan yang telah menangkap maling-maling kuda itu katanya. Orang itu ikut tertawa. Kedua orang ini bermaksud melukai kuda kalian. Dengan demikian, bila esok hari kalian meneruskan perjalanan, tentu akan menemui kesulitan, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membokong kalian. Walaupun pastinya kalian tidak merasa takut, tapi perbuatan mereka ini benar-benar menyebalkan bagaimana pendapat kalian. Apa yang dikatakan sahabat memang benar, kedua orang ini patut mendapat hukuman, sahut Lu Sin Kong. Tangan orang itu merenggang, kemudian terdengar suara plok. Plok. Sebanyak dua kali. Si setan putih dan si setan hitam langsung terkulai di atas tanah. Lu Sin Kong dapat melihat, ketika mengendorkan cekalannya, tangan orang itu sempat menekan di jalan darah Tian Kui Hiat di tubuh kedua setan. Kalau menilai kepandayan yang dimiliki orang bercadar hitam itu, dapat dipastikan bahwa si setan putih dan si setan hitam sudah terluka parah. Meskipun tidak sampai mati, namun mulai saat itu mereka tentu tidak dapat malang melintang di dunia Kang Ou untuk melakukan kejahatan lagi. Sebu Netni mau tertawa. Menyenangkan. Menyenangkan. Terhadap manusia jahat seperti mereka, kita tidak boleh bersikap ragu-ragu. Pujinya. Lu Hujain begitu benci terhadap kejahatan, jiwa yang demikian gagah sudah sulit ditemukan pada zaman ini, kata orang itu. Sejak kemunculannya, orang itu sudah memamerkan kepandayannya yang hebat. Sayangnya wajahnya ditutupi cadar hitam, dan pakaiannya pun biasa-biasa saja, tidak ada ciri-ciri yang istimewa, sehingga membuat orang sulit menerkas siapa sebetulnya orang itu. Kalau bukan cuan yang kepandayanya begitu tinggi, tentu tidak mudah melaksanakan hukuman kepada kedua orang ini, sahut lu sin kong dengan nada yang tidak kalah segannya. Pada saat itu, si setan putih dan si setan hitam sedang berusaha meronta untuk bangkit. Orang itu membentak dengan suara keras. Kalian masih tidak cepat-cepat menyembah di hadapan Lu Chong Piao Tau dan Lu Hujain untuk meminta maaf. Seng Pak dan Seng Gi saling memandang sejenak. Untuk sesaat mereka sampai membungkam. Sebagai anak murid Kui Senin, kedudukan mereka cukup tinggi di dunia Kang O, dan nama mereka juga sangat terkenal. Kali ini mereka menderita kekalahan dengan tragis. Tanpa hujan tanpa angin Tau Tau sudah terluka parah. Setelah termenung sesaat, Seng Pak bertanya. Kami sudah kenal dengan Lu Chong Piao Tau dan istrinya. Bolehkah kami mengetahui nama besar tuan? Orang itu tertawa. Setelah mengetahui namaku, kalian bisa pulang untuk memberikan laporan kepada Kui Senin, bukan? Namaku. Tidak terkenal, jauh sekali bila dibandingkan dengan Lu Chong Piao Tau dan istrinya. Tapi bila kalian kembali ke Pak Bong San dan menceritakan secara terperinci bagaimana kalian dirubuhkan, mungkin Kui Senin sendiri akan teringat siapa aku ini. Cepat minta maaf. Si setan putih dan setan hitam menjadi kewalahan. Mereka tidak berdaya. Terpaksa keduanya menyembah di depan Lu Sinkong dan Sebonet Nima untuk minta maaf, lalu meninggalkan tempat itu dengan langkah terseret-seret. Sebonet Nio berdiri di sampingnya. Melihat orang itu tidak bersedia menyebutkan identitasnya, maka dia tahu andai kata ditanyakannya pun percuma. Sebaiknya langsung pada duduk persoalannya saja. Cuan mengunjungi kami pada tengah malam seperti ini, tentunya ada keperluan yang penting sekali. Silakan utarakan saja katanya. Orang itu mengulapkan sepasang tangannya seakan-akan ada debu yang melekat di sana. Sekejap kemudian dia baru berkata, Tujuan kalian kali ini apakah hendak ke kota Suceo Betul, Sahut Lu Sinkong? Keluarga si pecut emas Haun San sedang dilanda musibah, maka kepergian Anda berdua kali ini mungkin akan menimbulkan salah paham. Chai He mempunyai sebuah permintaan yang kurang pantas, harap Anda berdua sudi mengawalkan kata orang itu. Meskipun ucapannya sulit diterka, namun nada orang itu masih sungkan sekali, maka Lu Sinkong bertanya. Entah apa permintaan Tuan. Kepergian kalian kali ini pasti atas permintaan orang. Lain untuk mengantarkan sebuah barang. Bolehkah Chai He melihat apa sebetulnya barang itu? Melihat orang itu berbicara putar ke sana kemari, akhirnya tujuannya ternyata kotak yang mereka bawa juga, hati Lu Sinkong menjadi mendongkol. Maka, sembari tertawa dingin dia menyaut. Permintaan Tuan ini sulit kami kabulkan, orang itu menarik nafas panjang. Chai He sudah menduga bahwa Lu Cong Piao Tau pasti tidak bersedia. Tapi Chai He bersedia menggunakan seseorang untuk menukar kotak itu. Entah Lu Cong Piao Tau bersedia mengabulkan atau tidak tanya orang itu. Lu Sinkong tertawa dingin. Siapa sebetulnya Tuan ini? Untuk apa bicara yang bukan-bukan sahutnya? Tapi hati sebonet Nio langsung tergerak mendengar ucapan orang itu, maka dia segera menyelak. Entah siapa orangnya yang akan Tuan gunakan untuk ditukarkan dengan kotak ini? Kalian berdua tentunya. Belum lagi ucapannya selesai, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara siulan sebanyak tiga kali. Ketiga kali suara siulan itu berbunyi di tengah keheningan malam sehingga memekakkan telinga orang yang mendengarnya. Orang itu berkelebat, sekonyong-konyong dia mencelat mundur sejauh satu dipalbi sebari berseru. Rekan Chai He sudah memanggil, pasti ada keperluan yang penting sekali. Terpaksa Chai He mohon diri dulu. Sebonet Nio segera mencelat ke depan. Sahabat, selesaikan dulu kata-kata teriaknya. Tapi ketika dia berbicara, orang itu sudah menghambur sejauh empat depaan. Sebonet Nio berusaha untuk mengejar, tapi orang itu menjulurkan tangannya untuk mengirimkan sebuah pukulan. Sebonet Nio juga meluncurkan tangannya untuk menyambut. Plak kedua tangan beradu. Sebonet Nio dapat merasa tenaga dalam orang itu kuat sekali. Lagi pula, dengan cerdik orang itu menggunakan tenaga pantulannya untuk mencelat semakin jauh. Sekejap saja dia sudah menghilang dalam kegelapan malam. Sebonet Nio mau tertegun sesaat, baru kemudian menoleh kepada suaminya dan bertanya. Apakah kau mendengar jelas dari mana suara siulan tadi? Rasanya dari sebelah barat laut, sahut Lusinkong. Ayo kita kejar ajak Sebonet Nio. Lusinkong merasa heran. Orang toh sudah pergi, untuk apa kita mengejarnya? Ketika dia berbicara, Sebonet Nio sudah melesat ke depan. Terpaksa Lusinkong mengikuti di belakangnya. Gerakan kedua orang itu cepat sekali. Dalam sekejap mati saja mereka sudah mengitari sebuah bukit. Keduanya segera mendaki ke atas, lalu mengedarkan pandangannya ke bawah. Tampak di bagian kaki bukit terdapat hamparan luas berwarna hitam pekat, entah padang rumput atau hutan. Tidak terlihat bayangan seorang pun. Keduanya mempertajam pandangan. Kecuali hamparan yang gelap itu, di sebelah kanan terdapat sebuah jalan kecil, selain itu tidak ada apa-apa lagi. Sebonet Nio menunjuk ke arah jalan kecil itu. Kita menelusuri jalan itu saja katanya. Lusinkong masih tidak mengerti apa maksud istrinya bersikeras mengikuti jejak orang tadi. Maka, dia bertanya. Hujin, untuk apa kita mengejar orang itu? Pokoknya kita kejar saja, kalau sudah berhasil tentu ada alasannya. Kenapa kau begitu cerwet bentak sebonet Nio? Dari nada istrinya, Lusinkong tahu urusan ini pasti penting sekali. Dia juga sadar bahwa kecerdasan seng istri masih di atas dirinya sendiri, maka dia tidak berani banyak bertanya lagi. Keduanya segera menuruni bukit dan berlari melalui jalan kecil yang dilihatnya tadi. Begitu dekat, keduanya terkejut setengah mati. Rupanya hamparan luas yang tampak di atas bukit merupakan tanah kosong yang penuh dengan duri, yang panjangnya mencapai setengah cun. Duri-duri itu tajam-tajam. Jangankan orang, binatang saja sulit melaluinya. Kedua orang segera mencari jalan kecil yang dilihatnya. Lebarnya hanya beberapa ciok, maka seandainya mereka berhasil melaluinya, setidak-tidaknya celana dan pakaian mereka pasti akan terkoyak oleh duri-duri yang tajam itu. Sebonet Nio sempat bimbang, sejenak. Tempat ini sesuai sekali untuk orang yang berlatih ilmu meringankan tubuh, katanya. Dia menghimpun hawa murninya lalu melompat keseberang. Tanah kosong itu ditumbuhi tanaman berduri. Tajam. Bukan hanya batangnya saja, bahkan rantingnya juga runcing-runcing. Aneh sekali, seumur hidup Sebonet Nio belum pernah melihat tanaman seperti itu. Untung saja ilmu gintangnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, maka dia berhasil melaluinya tanpa terluka sedikitpun. Melihat istrinya sudah melompat keseberang, Lu Sinkong segera mengikuti dari belakang. Baru saja Sebonet Nio menginjakan kakinya di atas tanah, dari depan terlihat peluhan titik sinar berkilauan meluncur datang. Dia terkejut setengah mati. Tubuhnya mencelat ke samping sembelari berseru. Sinkong, hati-hati. Lu Sinkong juga sudah berhasil melihat datangnya bokongan senjata rahasia itu. Dalam keadaan genting, terpaksa dia melompat ke samping. Meskipun akhirnya dia berhasil menghindar dari senjata rahasia itu, namun hampir sebagian pakaiannya koyak di sana-sini karena kaitan duri tanaman yang tajam. Setelah berhasil berdiri tegak, Lu Sinkong tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya mengandung kemarahan. Golok di tangannya langsung membacok ke belakang sebuah batu besar. Terdengar suara jeritan menyayat. Lu Sinkong menghambur ke depan lalu menarik tubuh orang itu. Tampak bagian kepalanya penuh berlumuran darah. Lu Sinkong tidak menyangkap pihak lawan yang membokong mereka ternyata begitu tidak berguna. Sekali bacok saja langsung kena sasaran. Dia memperhatikan wajah orang itu sekilas, rasanya belum pernah mengenal orang ini. Kemungkinan salah satu. Bandit yang ingin merampas kotak yang mereka bawa. Secara serampangan ia melemparkan tubuh orang itu di atas tanah. Tiba-tiba dia melihat di samping tubuh orang itu terjatuh sesuatu benda. Dia segera maju selangkah, lalu dipungutnya benda itu. Setelah dilihatnya sekilas, tanpa terasa dia menjadi tertegun. Rupanya benda yang dipungutnya itu berupa sebuah lencana yang di atasnya tertulis Tehyo Hyo Chu Oe Yee, orang bermarga Oe Yee yang menjabat sebagai Hyo Chu di ruangan Tehyo. Di baliknya lencana itu, tampak gambar kobaran api. Ternyata lencana itu merupakan lambang ke-12 tongcu dari Hoa San Pai, sedangkan orang yang mati kena bacokannya pasti tongcu dari ruangan Tehyo Tong. Apakah orang-orang dari Hoa San Pai juga ikut-ikutan mengincar mereka? Lusin Kong melemparkan lencana itu ke atas. Goloknya menyabet dalam waktu yang bersamaan. Terang lencana itu terpental sampai jauh. Orangnya sendiri meneruskan langkah kakinya ke depan. Daratan penuh tanaman berdui sudah dilewatinya. Di kejauhan tampak sebuah sungai kecil dengan airnya yang beriak-riak. Tapi, anehnya sebonet Neo justru menghilang entah kemana. Diam-diam Lusin Kong berpikir dalam hati. Tidak disangka-sangka orang-orang dari Hoa San Pai juga muncul di sini. Apakah orang yang mengenakan cadar hitam tadi merupakan Chiang Bun Jin mereka yakni Liat Hwe Chousu. Tapi setelah direnungkan beberapa lama, rasanya tidak mirip. Liat Hwe Chousu adalah orang Tibet. Rambutnya merah, bentuk tubuhnya tinggi besar. Kalau muncul di dunia persilatan, lagaknya banyak, dan pasti diiringi beberapa pengawal. Lusin Kong yakin orang yang dikejar istrinya bukan Liat Hwe Chousu. Lawan yang tidak diketahui identitasnya pasti semakin sulit dihadapi. Jangan-jangan istrinya yang sendirian akan menderita kerugian. Baru saja dia bermaksud mengejar ke depan, tiba-tiba dari seberang sungai terdengar suara. Ah tanda seru Lusin Kong mengenali suara itu adalah suara jeritan istrinya. Maka, dengan cemas dia memanggil. It Nio, di mana kau? Tampak sesosok bayangan berkelebat di seberang, tahu-tahu tampak sebonet Nio berdiri sambil berseru kepadanya. Coba kau lihat apa ini? Melihat istrinya dalam keadaan selamat, hati Lusin Kong pun terasa lega. Dia segera melompat ke seberang lalu mendarat di samping sebonet Nio. Pandangannya mengikuti arah yang ditunjuk seng istri. Di tengah-tengah batang pohon siong tampak sesuatu yang berkilauan cahayanya. Benda itu seperti golok namun agak pendek sedikit. Ah, itu kan golok Leng Ji serulu Sinkong dengan suara tercekar, dan tanpa sadar dia langsung berteriak, Leng Ji, Leng Ji, di mana kau? Sebonet Nio langsung mendengus dingin. Goloknya memang di sini. Kau kira orangnya ada di sini juga sindirnya. Hati Lusin Kong langsung tertekan. Betul. Aku lupa Leng Ji sudah mati, katanya dengan nada pilu. Keduanya terdiam. Selama beberapa hari ini, baru kali ini mereka mengungkit nama seng anak yang membuat hati mereka terasa pedih. Setelah beberapa lama, terdengar sebonet Nimar membuka suara, Kenapa pahamu? Lusin Kong tahu, istrinya sengaja mengalihkan bahan pembicaraan. Kejadian yang menimpa Luleng merupakan pukulan terberat yang pernah mereka derita seumur hidup. Walaupun tenaga dalam keduanya sudah mencapai taraf sangat tinggi, namun orang tua yang kehilangan anaknya pasti sangat sakit hatinya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, mereka malah bisa terluka di bagian dalam. Maka Lusin Kong tidak ingin mengungkit kejadian itu lagi. Ketika menghindari bokongan senjata rahasia lawan, pahaku tertusuk duri. Tapi yang luka hanya kulit luarnya saja, tidak apa-apa, sahutnya. Senjata rahasia yang digunakan orang itu mirip dengan senjata rahasia dari Hoa San Pai, kata Sebonet Niu. Memang betul. Orang yang mati di bawah goloku itu ternyata tongcu dari Tehio Tong yang bermarga Oe Ye. Sebonet Niu menganggukan kepalanya. Tidak salah. Orang itu bernama Oe Ye Hon. Aneh, kenapa ilmunya begitu rendah? Hektometer. Sekarang muncul pula orang Hoa San Pai yang mengincar kita. Terima kasih telah menonton!